baik baik Bapak Ibu eh pada pelatihan di kita nanti kita akan ada beberapa hal yang akan kita pelajari eh dan put sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu biar enak dalam ngobrolnya kenalan terlebih dahulu penekanan nama saya Ragil Rudi Brianto pendidikan saya S1 fisika di SMK Telkom Prokorto ini saya sejak tahun 2012 Bapak Ibu jadi ini tahun keberapa nih saya mengajar utama itu di mapel fisika kemudian untuk tahun ini ada tambahan yaitu mapel matematika kemudian disini ini saya mengenalkan email kemudian berwanya agar nanti kita ke depan bisa tetap berkomunikasi baik komunikasi untuk keperluan kita dalam hal ini kegiatan POP ini maupun yang lainnya Bapak Ibu kemudian saya juga izinkan saya mengenalkan YouTube saya saya menggunakan platform YouTube untuk menyimpan video-video saya yang sudah saya buat nanti mungkin kita akan kenalan dengan YouTube saya nama YouTube selanjutnya yaitu Ragil Priya baik lalu kemudian kita ke apa namanya round out acaranya Bapak Ibu kalau kelihatan waktu mungkin kurang pas mungkin kita melihatnya di bagian isi materinya saja Nah dari Yayasan meminta kami untuk apa namanya mematerikan tentang tiga hal Bapak Ibu yang pertama itu tentang yang namanya storyboard ya storyboard itu kalau kita di dunia pendidikan levelnya setara dengan RPP manakala kita mau membuat apa mau mengajar di kelas tentunya kita harus menyiapkan dulu RPP nya dan kita mengajarnya sesuai dengan RPP yang kita buat begitu pula dengan pembuatan video Bapak Ibu pembuatan video akan lebih bagus akan lebih terstruktur dengan bagus tahap demi tahapnya apabila sebelumnya kita mempersiapkannya terlebih dahulu merencanakannya terlebih dahulu dalam bentuk yang namanya storyboard dan nanti tak dari storyboard yang kita buat apa namanya nanti di di sebagai acuan dalam pembuatan videonya bagian yang kedua kemudian kita akan mencoba ya latihan membuat video dari aplikasi yang sehari-hari kita pakai yaitu yang kita kenal dengan namanya PowerPoint dari Microsoft dari Microsoft PowerPoint ternyata Microsoft PowerPoint ini banyak tos-tos yang mungkin belum banyak kita pakai ya ternyata dengan menggunakan Microsoft PowerPoint saja kita bisa untuk memakainya membuat sebuah video pembelajaran kemudian tentunya setiap video itu kadang-kadang perlu yang namanya di edit-edit ini Bapak Ibu kadang-kadang kita sudah membuat video pun ada yang harus dipotong ada yang harus ditambahin ini itu dan sebagainya nah karena itu kita perlu apa namanya tahu mengetahui apa bagaimana cara mengedit video nah mengenai aplikasi edit video itu banyak sekali Bapak Ibu untuk yang profesional itu seperti Adobe Adobe Premiere Pro misalkan ya akan tetapi yang namanya editor video itu membutuhkan spesifikasi laptop atau komputer atau perangkat hardware yang mumpuni Bapak Ibu ya karena nanti akan ada banyak sekali apa rendering ya atau pemprosesan menjadi sebuah video utuh baik itu yang dua dimensi maupun yang tiga dimensi nah spesifikasinya kalau untuk Adobe ini termasuk yang harus yang tinggi Bapak Ibu nah ada yang di bawahnya misalkan ada juga Camtasia saya juga biasa pakai Camtasia nah yang di bawahnya lagi yang cukup ringan itu ada yang namanya Filmora nah kami dari tim apa namanya pelaksanaan kegiatan ini akan menggunakan aplikasi yang namanya Filmora aplikasinya nanti akan kami share di ini Bapak Ibu linknya untuk downloadnya kalau belum tapi kalau tidak salah kemarin sudah saya sampaikan di grup dan nanti harus Bapak Ibu apa itu namanya instal terlebih dahulu kemudian petunjuk instalasinya juga insya Allah sudah ada Bapak Ibu nah terlebih nanti kita akan belajar tiga hal ini Bapak Ibu jadi pertama membuat yang namanya storyboard kemudian ada apa membuat video menggunakan powerpoint kemudian mengeditnya membaguskannya lagi menggunakan aplikasi yang namanya Filmora siap nih Bapak Ibu bismillahirrahim kebetulan di tempat saya ini agak hujan mudah-mudahan tidak menjadi masalah nanti di perjalanan kita pelatihannya karena biasanya kalau hujan itu agak sedikit ngadat-ngadat sinyalnya baik ah nanti kita akan sampai jam 4 kita langsung mulai saja Bapak Ibu pertama yaitu tentang yang namanya storyboard sebentar nih saya harus ada yang di hai hai terlebih dahulu Bapak Ibu sebentar mungkin votingnya saja yang lihat nah eh pertama kita akan belajar tentang yang namanya storyboard lalu nanti endingnya kita semua mampu dan mungkin bahkan mahir membuat yang namanya storyboard seperti halnya kita mau mengajar kita membuat yang namanya RPP nah tentunya bagi Bapak Ibu atau kita semua yang sudah beberapa tahun atau bertahun-tahun menjalani dunia pendidikan tentunya sudah insya Allah sudah mahir membuat RPP nih Bapak Ibu nah storyboard ini gambarnya seperti RPP tadi jadi sebelum kita membuat video hendaknya kita membuat storyboardnya terlebih dahulu ya storyboard yang bagus seperti halnya juga RPP nantinya itu dalam bentuk cetak nih Bapak Ibu kalau RPP biasanya kita membuat dibuat menggunakan Microsoft Word kemudian dicetak dalam bentuk kertas dibawah ke kelas mungkin nanti sambil apa sambil disimak tahap-tahapnya seperti apa saja nah storyboard juga sama nanti ya kalau realnya itu storyboard itu berupa cetakan nih Bapak Ibu bisa yang dicetak nah print atau mungkin tulis tangan juga di kertas-kertas seperti itu Bapak Ibu atau dalam bentuk buku nah namun untuk keperluan kita nanti tentunya karena ini nanti endingnya harus ada produk nih Bapak Ibu karena pelatihan sebagai evidence kami ke Kementerian Pendidikan karena kita ini acara dari Kementerian Pendidikan maka nanti evidence dari Bapak Ibu bukan berupa print out nih bukan berupa kertas yang harus dikumpulkan akan tetapi dalam bentuk softcoping ya berupa file foto ya jadi untuk storyboard juga nanti kita akan mencoba membuatnya menggunakan PowerPoint saja yang kita semuanya insya Allah punya nah storyboard itu kurang lebih gambarnya kayak gini Bapak Ibu ada judulnya mungkin ada gambarannya kemudian ada detail apa itu namanya keterangan-keterangannya seperti halnya yang ada di RPP nah contoh sebagai contoh ini yang pertama ini Bapak Ibu pertama itu bagian intronya ya kita kasih judul di apa di storyboard ini Oh intro nah ini gambaran intro itu yang ini bisa berupa apa lukisan bisa berupa coret-coretan apa yang menjelaskan tentang intro ya nah di sebelah kanan ini sebagai contoh ininya keterangannya katakanlah intro ini akan disampaikan dalam waktu 10 detik intro itu terdiri apa saja nanti akan yang disampaikan atau yang muncul di video kita berupa judul ya kemudian kadeknya mungkin kemudian mungkin apa tujuan pembelajarannya seperti itu nah disini ada gambarannya Bapak Ibu ya disini ada gambarannya gambarannya yang penting menunjukkan tentang intro mengenai materinya akan kita sampaikan dalam bentuk video tadi ya seperti itu nah kemudian misalkan bagian yang kedua nih Bapak Ibu tujuan pembelajaran kata-kata tadi belum ada tujuan pembelajaran maka disekitar munculkan tujuan pembelajaran karena kita tentang video media pembelajaran tentunya mungkin hanya berupa tulisan ini Bapak Ibu tujuannya berupa tulisan saja nggak apa-apa atau kalau syukur-syukur tulisan dapat digantikan dengan sebuah foto atau gambar begitu Bapak Ibu tujuan pembelajarannya nah seperti biasa harus ada keterangan ininya apa ada keterangannya tentang timingnya apa saja yang disampaikan nanti ketika kita menjelaskan tentang tujuan pembelajaran makatan kemudian yang ketiga mungkin apersepsi Bapak Ibu ya jadi konteks sepatangan ini masih hari-hari itu seperti apa sepertinya 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 sudah baik ya apersepsi nah kalau apersepsi kan banyak kata-kala ini contohnya apa ini 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 anggap saja nih Bapak Ibu kita sedang mau membahas tentang pembuatan makanan atau apa apersepsinya kan ada mie instan atau apa yang di gambaran yang di contoh yang ini Bapak Ibu nah kata-kala seperti itu Bapak Ibu jadi apersepsi itu ya mungkin sebagaimana kita ketahui mungkin kita menanyakan atau mencari tahu ya persepsi awal siswa terhadap materi yang akan kita sampaikan ini terhadap video yang akan kita buat ini nah tentunya kita kaitkan mungkin ya secara kontekstual dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari gambarannya apa makatan terus ini dijelaskan juga ya oh berarti kalau kita nanti pas video kita ketika membahas tentang apersepsi jadi durasinya mungkin tiga menitan sampai lima menitan saya akan menyampaikan apa 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 seperti itu Bapak Ibu kemudian tentunya biasanya itu ada materi nih Bapak Ibu ada materi kemudian ada mungkin contoh soal dan penyelesaiannya dan ini biasanya minta waktu yang lama bisa di jiliskan atau digambarkan apa masalahnya apa atau soalnya apa kemudian bisa juga penyelesaiannya seperti apa dan dijelaskan lebih detail nanti kalau ada apa namanya ada di setelah selesai bagian mana misalkan kita bahas mengenai mungkin kita stop dulu menanyakan kesiswa untuk misalkan komen atau apa misalkan seperti itu ya Bapak Ibu di keterangannya sini jadi keterangannya yang sebelah kanan ini rincian ya apa rincian dari mengenai bagian dari storybook ini yang misalkan yang contoh nomor empat ini tentang contoh soal maka diri perinci ya contoh soalnya seperti apa apakah satu soal dua soal tiga soal misalkan seperti itu mungkin levelnya juga menyediakan apa di sini keterangannya menampilkan soal yang levelnya itu mudah menampilkan soalnya levelnya sukar misalkan seperti itu nah diharapkan setelah ini apa-apa ya jadi ada keterangannya bunyi Bapak Ibu kemudian mungkin ada kesimpulan atau refleksi juga bisa ya termasuk mungkin di sini ada penyampaikan salam penutup ya pokoknya insya Allah apa ya gambaran ini mengenai storyboard ini RPP sekali Bapak Ibu RPP sekali apa yang ada di RPP kan biasanya kita tuangkan ngajar langsung di kelas nah tapi ini RPP kita tuangkan menjadi sebuah video nah seperti itu maka apa kita perlu menajamakan si bahasa RPP ini menjadi bahasa storyboard terlebih dahulu nah secara dasar storyboard itu ada tiga tadi yaitu ada judulnya apa bagian ini bagian apa misalnya bagian kesimpulan lalu gambaran tentang bagian tersebut tentang kesimpulan itu seperti apa kemudian ada keterangannya nah ini contoh desainnya nih Bapak Ibu dan nanti kita akan belajar membuat storyboard mendesain sebuah storyboard mengatakan nih Bapak Ibu barangkali sebelum kita masuk ke latihannya menggunakan PowerPoint nanti ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu mohon gua silahkan mohon gua dibersilakan barangkali ada yang mau dipertanyakan lebih dahulu Pak Eko barangkali atau belum kalau belum kita langsung ke materi tentang ini mungkin cara membuat apa storyboard menggunakan PowerPoint ini mungkin ya baik sementara saya ini close terlebih dahulu baik nah kita akan mencoba membuat seperti ini Bapak Ibu tampilan seperti ini menggunakan PowerPoint nanti yang kita akan pakai adalah bagian menu di atas ini nih Bapak Ibu bagian mungkin bagian shape ya kita akan mengoptimalkan bagian shape jadi di bagian menu atas ada insert ya setelah sampingnya home itu ada insert kemudian shape baik kita mulai saja seperti biasa karena untuk membuat hal baru kita ke file kemudian new nih Bapak Ibu file new atau disini sudah ada beberapa ininya kita mungkin pilih yang blank presentation saja Bapak Ibu kita blank kemudian karena video kekinian itu biasanya apa ya format di layarnya itu 16 banding 9 sebaiknya ininya juga 16 banding 9 Bapak Ibu mungkin kalau PowerPoint yang lama itu perbandingannya 4 banding 3 Bapak Ibu nah sebaiknya 16 banding 9 saja biar videonya itu melebar sesuai dengan layar yang mungkin di HP atau di komputer kita nah ini masih layar kosong kita buang saja terlebih dahulu yang ini dan kita akan menggunakan shape efek shape sebentar ini saya settingannya saya mau tak ini dulu biar tidak tertutup video height oke sebentar lagi ini Bapak Ibu baik nah disini kita akan menggunakan shape tadi kita di contoh yang tadi yang pertama ada tiga hal ya ada judul bagian apa kemudian gambarannya kemudian keterangannya nah ini menggunakan yang namanya shape baik ini kita ke sini insert kemudian shape klik yang shape ini nanti ada banyak pilihan nah karena tadi kalau kita mau seperti yang tadi itu berupa apa kotak-kotak nih Bapak Ibu rectangle nah maka kita pilih yang rectangle kebetulan ini kemarin saya habis bikin makanya ada di recently used shape nya oke kita pilih yang rectangle katakanlah kita mau ke bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu untuk bagian keterangannya maka tinggal kita arahkan ke pojok ya aja seperti ini ya kemudian kita klik kemudian kita tarik atau kita drag oke kalau kita hanya klik drag itu shape yang akan terbentuk itu bebas oke tidak rapi kotak apa segi empat ini enggak rapi seperti persegi apabila kita mengendaki rapi persegi maka kita perlu memencet tombol shift di keyboardnya agar rapi ini yang kita buat apa yang kita bikin itu benar-benar rapi persegi empat sama sisi seperti ini tapi kalau kita shape nya tidak dipencet atau kita lepaskan ini bisa bebas nah karena tadi agak persegi panjang maka sebaiknya kita shape nya dilepaskan saja lebih baik gambarannya adalah seperti ini bagian keterangan sebelah kanan sebelah sini segini saja nah sudah kita membuat sebuah shape kalau yang putih ini bukan shape ini Bapak Ibu tapi ini background nya warna background nya kita nanti akan ditutupi oleh shape ini nah shape ini default itu warna biru seperti ini Bapak Ibu dan kalau kita zoom itu nanti disini kurang lebih akan ada garis tepi nya ini Bapak Ibu sebentar ini ada garis tepi nya nah mungkin agak sedikit mengganggu biar tidak ada garis tepi caranya adalah kita aktifkan bagian shape ini kemudian kita ke shape outline nya Bapak Ibu bagian shape format kalau kita klik aktifkan si shape tadi nanti kita pasti akan muncul shape format nanti setelah itu kita lari ke bagian outline nya Bapak Ibu agar nanti di pinggirnya itu tidak ada kita klik yang panah ke bawah text outline kemudian pilihlah yang no outline no outline seperti ini nah ini kalau sudah kita begitu nanti sudah tidak ada outline nya sudah tidak ada garis tepi nya lalu misalkan saya tidak suka warna biru ini katakanlah warna yang lain misalkan warna apa terserah ini Bapak Ibu nah kalau Bapak Ibu perlu apa namanya kombinasi warna yang yang bagus gitu ini Bapak Ibu mungkin kita bisa menggunakan dari website ini Bapak Ibu saya nggak tahu ini kalau ganti ke website munculnya beda atau tidak tampilannya masih powerpoint atau sudah ke browser ini Bapak Ibu dari situ mohon konfirmasinya tampilan di layar masih powerpoint atau sudah ke browser Chrome powerpoint Pak masih powerpoint G sebentar baik saya harus ini apa harus top set lebih dahulu baik sementara saya share ulang ke Chrome nah di Chrome ini saya akan buka apa ya semacam komposisi warna yang yang sesuai ahlinya mungkin menurut ahlinya itu pas gitu Bapak Ibu untuk apa namanya membuat apa berbagai macam kombinasi warna Bapak Ibu namanya itu mungkin kalau saya zoom bisa nggak nih zoom tak zoom oh bisa tapi ini terlalu tetap kecil ya saya zoom out lagi aja bisa reset aja ya nama website itu colors colors.com nanti karena ini juga apa kita rekam dan rekamannya akan kami sampaikan ke Bapak Ibu nanti insya Allah bisa melihat ininya ya Bapak Ibu ya colors.com nah tentang paletnya nah disini ada berbagai macam palet Bapak Ibu contoh kombinasi warna yang dapat kita pakai yang menurut ahlinya itu warna yang pas enak dipandang ya seperti itu nah kita bisa mencontoh dari warna ini saja terserah mau yang mana Bapak Ibu misalkan saya mau pakai yang ini saja caranya kesimpan terlebih dahulu Bapak Ibu bisa di save palet ya atau yang lainnya mengisalkan saya mau save palet saja oh ini saya harus sign in terlebih dahulu sebentar ini saya ternyata harus harus sign in terlebih dahulu nah apabila apa namanya agak susah tinggal kita bisa ya ini saja Bapak Ibu misalkan disini agak ini mau mau apa namanya melihat mau meng-export atau mau ini agak susah saya coba lagi saja oh di sini ada image ternyata ini Bapak Ibu caranya ya klik kemudian disini ada export palette tadi saya mau cari contoh ambil contoh warna yang ini saja klik yang tanda titik tiga ini kemudian export palette kemudian pilih yang mungkin image saja Bapak Ibu image saja lalu kita mungkin kasih nama apa warna satu gitu mungkin ini cuma pendana saja kemudian kita export nah exportnya kemana ya mungkin saya ke bebas sih Bapak Ibu mau disimpan dimana ini hasil video berarti mungkin hasil video aja ya warna satu kalau hasil video saya disini agak terlalu banyak warna kalau video mungkin disini saja tentang warna saya taruh situ sebentar nah nanti warna tersebut kita copykan ke powerpoint tadi Bapak Ibu powerpoint yang tadi sedang kita buat ininya apa paletnya nge untuk storyboardnya tinggal kita klik kemudian insert di sini Bapak Ibu insert kemudian picture kita akan mengambil warna yang tadi insert kemudian ke picture kemudian from this device dari komputer ini karena tadi kita download ke dalam komputer this device tadi saya di video sebentar nah ini palet warnanya nah ini palet warna yang tadi kita ambil dari website kalos.co kita hanya nyontek warnanya saja Bapak Ibu komposisi warnanya tidak menggunakannya jadi sehingga saya taruh di luar saja disini nah katakalah untuk keterangan saya akan menggunakan yang warna hijau apa ini namanya warna hijau apa itu ya kemudian yang atasnya yang paling kiri ya kemudian yang tengahnya pakai warna ini saja atau warna yang lebih lembut lagi baik yang caranya agar warna yang ini bisa berubah kita klik ini kemudian nanti shape fillnya Bapak Ibu kalau kita aktifkan for shape-nya ini nanti muncul shape format ya kalau kita klik shape-nya ini nanti akan muncul shape format di menu atasnya nah cari di bagian shape fillnya Bapak Ibu di sini defaultnya warna orange kita klik yang tanda panah ke bawah ini kemudian pilih ke yang eyedropper Bapak Ibu ya ke eyedropper klik eyedroppernya klik kemudian kita arahkan ke warna yang kita pilih sebagai contoh saya mau pilih warna yang kedua ini lalu kita klik nah nanti ini udah berubah Bapak Ibu sudah berubah warnanya nah tadi outline-nya masih ada warna biru tinggal kita apa itu namanya klik saja kemudian kita pilih no outline sehingga gambarnya lebih halus tanpa ada garis tepinya oke nah tadi kan gambaran contoh yang ini sebentar yang ini kan ada tiga tiga daerah ya tiga area berarti ada tiga shape seperti itu ini shape pertama shape kedua shape yang ketiga nah kita akan mencontek yang ini juga lalu satu shape untuk agar mudah ini apa namanya untuk memudahkan kita mempercepat pekerjaan ini Bapak Ibu maka sebaiknya ini saja Bapak Ibu sebentar kita gandakan ini Bapak Ibu cara menggandakan ada beberapa macam cara misalkan kita di sini aktif apa kita ke atas yang ini yang shape yang sudah ada tinggal kita pencet kontrol aja di keyboard nanti akan muncul tanda kursor dan ada panahnya Bapak Ibu kayak gini ini jadi kalau kita awalnya tidak kayak gini lalu kalau kita pencet apa kursor apa kontrol CTRL ini kiri bawah di keyboard nanti akan muncul tanda panah kemudian ada tanda plusnya artinya itu akan menggandakan nah kalau kontrol saja lalu kita klik kiri maka dia sudah tergandakan itu Bapak Ibu dan tergandakannya bebas tidak bisa apa tidak harus di garis mana kayak gitu bisa bebas ya seperti ini ini sudah double kalau kita lepaskan sudah menjadi double oke saya hapus terlebih dahulu nah kalau cara yang lain sementara delete nah cara yang lain biar rapih maka kita selain kontrol juga shift Bapak Ibu selain pencet kontrol juga kita pencet shift diatasnya kontrol maka hasilnya itu kalau kita klik kayak gini ini rapih oke garisnya itu rapih sama persis kayak gini nggak bisa dikemana-manakan kalau kita salah-salah gesernya aman-aman saja ya seperti itu kurang lebih nah kita lepaskan nanti sudah tergandakan kayak gini oke atau klik ini kita kontrol D nanti akan terduplikat cuma jadi duplikatnya kayak gini ya menjadi seperti ini kurang-kurang begitu rapih ya terserah mau pakai yang kontrol klik drag kemudian dilepaskan jadi ada apa ganda atau biar rapih kontrol shift kemudian klik menjadi yang lebih rapih atau kontrol D ya CTRL kemudian sama D kita pencet sehingga akan muncul double kayak gini oke ini bebas saja tergantung ini kita nah katakanlah kita mau menggunakan menggunakan kontrol shift biar rapih maka kontrol kemudian shift kita pencet kita klik akan tergandakan dengan rapih seperti ini kita misalkan geser aja ke sejarah pojok yang sebelah sini Bapak Ibu nah setelah itu kita lepaskan sudah tergandakan jadi dua tinggal kita rapihkan misalkan ini apa mau kita keatasan nih Bapak Ibu tinggal pilih titik-titiknya saja kalau kita mau menggeser pojok-pojok maka tinggal kita pilih titik yang di sebelah pojok-pojok ini kalau kita geser yang bagian kiri kanan atas bawah maka kita pilih yang kiri kanan atas bawah tersebut saja misalkan saya mau menggeser ini nih Bapak Ibu agak keatas maka tinggal di klik kita drag nanti dia akan mengecil sendiri seperti ini gambarnya lebih rapi oke seperti itu katakalah segini mungkin untuk galaman judul kita lepaskan lalu tinggal kita yang sebelah sini kita drag klik kemudian ditarik di drag sampai mentok di perbatasannya nah sampai sini nah ini kan warnanya jadi nyampur untuk pembedanya lah kita seperti yang tadi ya menggunakan sebentar ini menutupi seperti yang tadi kita laksanakan di awal klik ini kemudian di shape formatnya apa namanya ada shape fill Bapak Ibu kalau kita aktifkan shape nya nanti ada muncul shape format di bagian atas nanti tinggal kita pilih ke yang namanya shape fill shape fill ini kemudian kita pilih ke eyedropper eyedropper kita klik kemudian cari warna yang kita kehendaki tadi misalkan saya pengen warna yang paling sebelah kiri ini nih ya habis udah kesana kita tinggal klik saja sudah berubah warnanya kayak gini Bapak Ibu kalau kita menghendaki sedikit kreasi misalkan saya pengen agak sedikit berwar apa ada bayangannya sehingga seperti tiga dimensi kita boleh berkreasi disini Bapak Ibu kita aktifkan shape nya kayak gini kemudian shape formatnya nanti bisa pilih yang ada shape effect Bapak Ibu dibawanya shape outline misalkan shape efeknya kita pilih yang shadow misalkan shadow nya yang agak jatuhnya ke arah kanan ini offset nya kita klik saja yang ini nah ini nanti muncul disini ada sedikit bayangannya Bapak Ibu saya mau zoom terlebih dahulu caranya biar rapih zoom nya control kemudian scroll up ya scroll ke atas nanti dia akan ngezoom kayak gini lebih cepat ngezoom nya daripada kita klik yang di bawah ini Bapak Ibu tapi kalau menghadapi yang di bawah bisa kayak gini juga untuk memperbesar tampilannya oke nah ini sudah ada bayangannya Bapak Ibu seolah-olah ini di atasnya yang warna biru yang awal tadi oke seolah-olah seperti itu dan kita bisa juga bisa ngatur apa namanya si bayangannya ini mau seberapa jauh seberapa debel seberapa apa namanya apakah terlihat jelas atau enggak mengenai bayangannya caranya bisa klik kanan nanti ke format shape nya Bapak Ibu saya ulangi lagi mungkin tak kecilin saja pojok kanan bawah klik yang tanda 4 itu slide to current window nanti akan kembali lagi seperti itu nah di shape yang ini yang kita mau berubah klik kanan kemudian shape format ya atau format shape bagian bawah kalau kita klik muncul disini sebelah kanan ada shape of format nya nah untuk yang apa bayangan dan sebagainya itu yang bagian yang kedua Bapak Ibu yang ini yang efek yang efek ada segi lima kemudian kita ke shadow kemudian shadow nya kan tadi apa namanya sudah ditentukan warna hitam ya Bapak Ibu kalau mau ganti warna juga bisa lewat sini kemudian misalkan mau ketebalan nya ukurannya blur nya dan sebagainya tinggal kita atur-atur seperti ini misalkan saya ukurannya perbesar nanti bayangnya kayak gitu Bapak Ibu cuma kayaknya kok kayaknya kurang kurang enak jadi Bapak Ibu kurang enak dilihatnya maka oke deh mungkin 100% saja atau misalkan kalau agak sedikit ini ya mungkin 101 lah atau berapa seperti itu biar agak sedikit ada gambaran apa namanya ada efek ininya tiga dimensinya Bapak Ibu kalau tidak menghendaki ya udah ini kita bikin 100% saja jadi tipis banget ya Bapak Ibu baik saya close ini kemudian warna yang ketiga ini yang warna putih ini karena ini ini background bukan warna shape ini Bapak Ibu jadi kalau background itu nggak bisa dikasih tulisan kalau yang ini bisa dikasih tulisan kita double klik saya sudah muncul untuk apa apa ngetik tulisan di sini kalau background nggak bisa katakanlah saya menggunakan warna yang sama-sama putih tapi nanti dalam bentuk shape ini Bapak Ibu jadi kita gandakan saja yang tadi ini yang biru ingat control shift biar rapi tarik nanti sudah selesai sudah double kayak gini tinggal kita lepaskan saja lepaskan oke nah warnanya mau saya ganti warna yang yang ada di sebelah sini caranya aktifkan nanti shape outline-nya Bapak Ibu klik shape outline kemudian eyedropper kemudian kita ke pilih pilih ke yang warna yang mana yang ini misalkan yang putih yang ini Bapak Ibu kayak gini sebentar file-nya bukan file-nya sebentar Bapak Ibu file-nya ini di knock-knock saja saya lupa tadi ini ke shape file-nya Bapak Ibu karena kita mau mengisinya dengan warna apa shape file aktifkan lebih dahulu shape file kemudian eyedropper kita pilih warna yang kita kendaki misalkan warna biar ada perbedaan dengan warna ini saya pakai yang ini saja nah ini udah berubah Bapak Ibu warnanya kayak gini nah tinggal kita drag saja titik yang di bagian bawah ini klik kemudian kita tarik kemudian ke bawah sampai mentok di bawah selesai menjadi sebuah apa namanya bentuk yang seperti yang tadi ya ini agak lumayan tiga dimensi lalu karena ini sudah tidak kita pakai tinggal di delete saja ini Bapak Ibu tinggal klik kemudian delete nah seperti itu Bapak Ibu ini kita sudah membuat semacam template ini Bapak Ibu template dari tampilan apa itu namanya storyboard yang akan kita buat katakala disini bagian yang pertama kita akan membuat yang namanya intro oke intro nah biar muncul tulisan tinggal double klik saja disini kemudian mungkin satu seperti itu titik spasi intro huruf besar semua biar terlihat jelas kemudian biar hurufnya ini bisa membesar kita harus membloknya Bapak Ibu klik kemudian di blok kayak gini atau klik kemudian control A nanti akan semuanya terblok nah agar membesar maka kita bisa pilih tiga dari ini ya Bapak Ibu membesar atau mengecil ukurannya kalau ini langsung ke angka kita klik mana bawahnya font size-nya kemudian kita bisa pilih-pilih yang kira-kira berapa seperti itu misalkan 48 cukup atau menggunakan yang A besar ini Bapak Ibu yang increase font size kalau yang sampingnya decrease font size mau perkecil kalau kita klik sekali dia akan membesar klik lagi akan membesar seperti ini tanpa mengetahui ukuran apa ngeklik ukuran ininya kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu lalu penematannya terserah mau di tengah mau di pinggir itu di isinya Bapak Ibu ada rata kiri ya rata kanan atau rata tengah mungkin biar kelihatan agak sedikit ini rata tengah saja mungkin ya Bapak Ibu sudah itu tinggal ini kasih keterangannya nah kita nyontek disini intro itu tentang apa sih oh tentang judul materi identitas kemudian mungkin apalagi gitu ya seperti itu maka disini kita kasih keterangan ya katakanlah intronya satu menit satu menit ya satu menit oh warnanya agak sedikit putih tinggal kita blok saja kayak gini kita pilih warna yang sebelah sini Bapak Ibu yang kira-kira kontras yang mana apakah hitam kontras kayaknya hitam cukup kontras ini Bapak Ibu tinggal klik aja yang ini ya waktu satu menit kemudian apa berisi tentang KD ya kemudian mungkin tujuan tujuan pembelajaran ini silahkan ya pembelajaran nah kayak gitu atau apalagi oh belum ya ada lagi salam ya mungkin bagian pertama salam nih Bapak Ibu salam pembuka KD nya ya baik KD pengetahuan maupun keterampilan P dan K seperti itu misalkan seperti itu Bapak Ibu nah ini kalau kira dirasa rata tengah kurang enak mungkin rata kiri atau rata kanan kita bisa pilihnya seperti ini Bapak Ibu biar lebih lebih apa namanya seenahnya kita lah maksudnya senyamannya kita oke baik kemudian nah karena pembuka itu apa sih gambarannya sehingga kalau ketika kita melihat si storyboard ini kita melirik ke storyboard oh ini bagian pembuka nih jadi gambar ini tuh mempermudah kita kita sudah sampai tahap mana dan harus melakukan apa Bapak Ibu kayak gitu nih Bapak Ibu maka disini perlu sore-soretan berupa mungkin gambar mungkin bisa juga audio kalau nanti outputnya berupa audio video nih Bapak Ibu untuk storyboardnya cuma kan nanti karena output kita adalah berupa gambar maka kita tidak perlu menaruh gambar atau audio disini apa video atau audio disini kita cukup menaruh gambar nah menangenai gambar ya kalau storyboardnya manual tulis tangan mungkin bisa pakai pulpen bisa pakai pencil tapi kalau pakai powerpoint kayak gini mungkin kita bisa download dulu gambar dari internet ini Bapak Ibu atau kalau powerpointnya ini 2000 berapa ya saya lupa mungkin 2019 kesini nih Bapak Ibu itu ada opsi ininya Bapak Ibu insert kemudian picture itu online Bapak Ibu disini ada online online picture-nya saya belum uphole mulai proses apa ofis yang tahun berapa kebetulan yang saya pakai ini ini ofis 2021 Bapak Ibu ya jadi secara ini mungkin agak berbeda dengan yang apa sebelum-sebelumnya ya disini ada icon-nya juga baik katakanlah saya mau mencari apa namanya foto secara online tinggal klik kemudian online picture tentunya apa namanya tergantung kecepatan ases internet kita juga ya Bapak Ibu ya untuk mencari ini tadi saya agak sedikit delay karena mungkin sedang digunakan untuk zoom juga nah online picture Bapak Ibu katakanlah tentang intro saya mau apa ya bebas sih Bapak Ibu foto foto yang mana gitu ya intro kelas ada nggak kalau nggak ada kita cari kata-kata kunci yang lainnya kalau ini mungkin buat nanti ya ketika apa mengejarkan soal atau apa ya gambarnya seperti ini ternyata intro pas tidak ada mungkin saya menggunakan ini saja Bapak Ibu apa insert kemudian icon kalau disini tidak ada icon di PowerPoint Bapak Ibu bisa cari di Google ya Bapak Ibu ya lewat Googling saja icon orang misalkan atau apa nah disini kebetulan saya menggunakan ini ada pilihan insert icon online nya dan mungkin ini orang ya cut out orang nah karena intro mungkin ini nih Bapak Ibu ini ya yang ini kemudian kita insert nah nanti tinggal tunggu ini lagi download picture nya kita tunggu sebentar nah sudah muncul Bapak Ibu nih ya tadi dari ini ya insert kemudian icon muncul gambar orang tinggal kita atur-atur aja ya caranya kalau kita klik yang tengah apa yang atas kiri kanan bawah ini nanti jadinya orangnya jadi nggak agak kayak gini Bapak Ibu jadi kurang-kurang bagus maka sebaiknya menggunakan yang pojoknya saja klik pojok kemudian kita tarik nanti proporsional sekali Bapak Ibu kayak gini ya ini kalau perlu tambahan lagi misalkan apalah terserah Bapak Ibu apa namanya mengenai desain ini gambarnya intinya gini ketika kita melihat si apa namanya storyboard ini oh ini bagian intro nih kayak gitu Bapak Ibu kita dengan cepat melihat rencana kita oh ini bagian intro kayak gitu mungkin saya akan coba tambahkan lagi barangkali bisa oke atau ilustrasi ada nggak ya katakala ini mungkin atau ini oh ini aja ini ya oh setnya tiga saya batal yang ini batal yang ini hanya yang ini saja Bapak Ibu baik nah sudah muncul ini hasil kita download tadi tak kecilin pojok biar proporsional nah gambar ini bisa apa itu namanya mungkin ada outline-nya bisa grafik efeknya juga bisa mungkin shadow biar tampilannya agak tiga dimensi ya kalau lagi ini klik gambarnya atau siapnya nanti kita grafik efeknya bisa glow bisa apa biar kelihatannya tiga dimensi Bapak Ibu ya kelihatannya lebih tiga dimensi nah intinya gini ketika kita lihat si storyboard ini kemudian melihat gambar ini kita hafal oh di bagian ini saya mau menjelaskan tentang intro yaitu tentang apa tentang kd-nya tentang apa nih oh tentang planet dan tata surya mungkin karena ini gambarnya adalah berupa gambar teropong planet sempat hitungi Bapak Ibu sehingga oh iya saya ini akan menjelaskan kd-nya tentang karena misalnya saya apa lagi ngajar IPA tentang yang namanya tata surya atau apa namanya cara meneropong tata surya misalkan seperti itulah Bapak Ibu termasuk nanti oh berarti aku harus menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya kayak gitu baik sebentar nah setelah ini dirasa ini terlalu kecil kalau kita kira-kira oh ini terlalu kecil deh maka kita boleh di blok saja nih blok kayak gini di blok kemudian kita perbesar saja ukurannya fontnya mau ganti juga boleh terserah Bapak Ibu saya ajak saja nah kayak gini biar kelihatan oh intro waktunya satu menit ada salam pembuka ada kd pengetahuan keterampilan ada tujuan pembelajaran ini yang mau saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu dan nanti tentunya ada mungkin kayak tadi contohnya tadi ada berapa ya ada 5 atau berapa tadi mungkin sampai 5 Bapak Ibu ada sampai kesimpulan atau 6 ya nanti tinggal kita gandakan saja yang ini ya caranya menggandakannya klik bagian ini yang sebelah kiri tinggal control D nanti akan muncul gandanya ya CTRL kemudian D artinya ini menduplikat Bapak Ibu ya oke atau klik disini yang new new slide kemudian apa duplicate selected slide artinya kita menduplikat slide yang terduplikat ini apa yang terpilih ini seperti itu sudah kayak gini nah baiknya sih memang tadi sebelum apa duplikatnya sebelum ini Bapak Ibu sebelum saya kasih gambar dan sebagainya cuma ini karena sudah terlanjur gak apa-apa lah ya nah yang bagian kedua atau bagian keberapa misalkan terserah misalkan ini tentang apa ya misalkan tentang ini yang ketiga saja deh misalkan tentang soal gitu ya soal tentang soal lah soal ini karena agak lama maka kita butuh waktu oh ya saya geser ga ini ya kita butuh waktu misalkan 15 menit untuk membahas tentang soal ini ya misalkan munculkan soal level mudah kemudian kemudian munculkan pembahasan kemudian misalkan ada ini lagi Bapak Ibu soal muncul di layar dari sebelah kanan nah kayak gitu Bapak Ibu oke jadi nanti di storyboard yang ketiga ini ini belum selesai Bapak Ibu skenarinya adalah mengenai soal soal kita rencanakan selama 15 menit nanti yang muncul itu soal level mudah kemudian munculkan juga pembahasannya kemudian secara video nanti soalnya akan muncul dari sebelah kanan menggunakan animasi fly out misalkan seperti itu Bapak Ibu ya ini boleh dijelaskan lebih rinci di sini di keterangannya nah karena ini tentang soal tentunya kita harus merubah si video si gambarnya ini Bapak Ibu ini kita lihat lebih dahulu tentang ininya tentang soal misalkan saya akan membuat lagi dari insert kemudian mungkin ikon lagi nggak apa-apa kita tunggu baik baik soal itu mungkin kita pilih dulu ini Bapak Ibu mungkin orang dulu aja yang akan melakukan instruksi mungkin ya ini aja ya oh tadi tadi Bapak-Bapak sekarang jadi Ibu-Ibu sebentar Bapak Ibu sebentar mungkin yang ini saja nah nantinya kan seolah-olah orang Bapak guru ini lagi pegang soal gitu Bapak Ibu kayak gini nanti tinggal soalnya tentang apa ya pertanyaannya tentang apa gitu insert bisa ikon bisa foto kalau bisa online kalau nggak bisa online kita online dulu aja carinya di Google saja dulu tentang foto foto-fotonya katakala saya masih menggunakan ini katakala ini juga bukan 3D barangkali 3D bisa mudah-mudahan bisa baik tadi tentang apa ya edukasi ya Bapak Ibu tentang pendidikan tentang tata surya atau planet-planet berarti mungkin ini saja gambar ini kita tunggu terlebih dahulu hasil downloadnya sudah muncul nah kayak gini sebenarnya ini bisa di keser-keser gini Bapak Ibu bisa di keser-keser juga atau bisa kita play ada animasinya Bapak Ibu kayak gini ya ini juga dapat kita pakai nanti mungkin ketika membuat videonya menggunakan ini ini bagus banget tuh sudah bisa ada animasinya langsung hanya saja ini perlu apa ya PowerPoint yang yang 2019 kesini Bapak Ibu atau yang PowerPoint apa yang Office 365 Bapak Ibu kalau yang di bawahnya itu kayaknya belum ada baik kita lanjutkan terlebih dahulu nah ini apa namanya terlebih dahulu nah kan gini ketika kita melihat gambar ini di apa namanya di storyboard kita langsung mikir oh ini tentang soal nih kayak gitu Bapak Ibu jadi ketika membuat video kita langsung sesuai dengan rencananya sesuai dengan apa yang ada di RPP Bapak Ibu oke tujuannya itu ya tujuan storyboard adalah agar kita membuat videonya sesuai dengan apa itu namanya storyboard yang ada ya ini panduannya dari intro sampai nanti bagian yang akhir ya kayak gitu nah apa namanya ya semacam seperti RPP anggap aja ini RPP nanti kan di kelas kita menjelaskannya sesuai dengan apa yang ada di RPP Bapak Ibu ya kayak gitu nah karena waktunya juga terbatas mungkin yang bagian ini saya contohkan dua saja ini nih Bapak Ibu nah selanjutnya tentunya nanti realnya nih Bapak Ibu pada data lapangannya nanti ketika kita mau gunakan tentunya berupa kertas nih Bapak Ibu kertas yang tercetak ya atau minimal banget ditaruh di gambar di handphone misalkan disini saya lagi bikin video disini ada lagi syuting misalkan saya sambil meririk apa namanya layar disini layar HP misalkan di kayak gini nih Bapak Ibu kelihatannya ada standnya nih Bapak Ibu kayak gini kan sambil meririk misalkan oh ini bagian yang ketiga apa mau jelasin apa seperti itu ya Bapak Ibu nah untuk keperluan kita pelatihan ini setelah Bapak Ibu membuat ini apa namanya storyboard yang seperti ini storyboard ini kan nanti akan dikumpulkan Bapak Ibu dalam bentuk foto bukan dalam bentuk PowerPoint tapi dalam bentuk foto karena memang realnya juga bentuk file seperti itu entah foto entah kertas ya Bapak Ibu nah nanti kita bisa ya menyimpan ini dalam bentuk foto yang formatnya jpg atau png mungkin sebaiknya jpg saja selain karena rendah juga kalau ada yang disini ini apa namanya tidak-tidak ada yang hilang baik mungkin sampai disini terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke eksport ke bentuk fotonya ada yang mau menanggapi ada yang mau menanggapi ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu silahkan monggo apakah Ibu Fifi mau bertanya Bu Fifi mau bertanyakan oh enggak naaf monggo kalau barangkali ada yang mau bertanya silahkan saya belum nanti kita lanjut ke hal apa mengeksport ini ke dalam bentuk foto monggo barangkali ada sebentar lagi sebentar lagi oke oh ada yang beberapa yang belum bisa join karena lanjutkan Bapak Ibu sebentar setelah ini kita akan melakukan yang namanya export ini Bapak Ibu finalnya di hide aja ini karena kalau ditampilan di saya itu tertutupi Bapak Ibu sebentar ini oke nanti tinggal kita sebentar masih tertutup nah tinggal kita ke file Bapak Ibu ya disini ada file kemudian pilih save as save as kemudian terserah mau dimana ini karena kita lagi pelatihan biar match saya di ini aja di folder POPYPT klik yang ini kemudian tetapi jangan lupa Bapak Ibu harus kita harus mengganti save as type nya Bapak Ibu oke jadikan defaultnya karena ini PPT defaultnya kita menyimpannya dalam bentuk .PPT ini Bapak Ibu maka untuk keperluan kita tujuannya agar hasilnya berupa gambar tinggal kita klik saja save as type nya klik terlebih dahulu lalu kita cari dan pilih yang JPEG Bapak Ibu nih yang di bawah di tengah-tengah JPEG atau PNG saya pilih yang JPEG saja selain gambar apa lebih rendah juga itu namanya apa ukuran file nya hanya beberapa KB saya pilih JPEG lah tinggal dikati-ganti ya seperti itu nah mungkin karena ini POP page 3 saya kasih nama aja page 3 gitu mungkin seperti itu nah kalau saya save nanti akan ada pilihan ya apakah yang akan dibuat foto itu hanya satu slide saja yang tadi kita seleksi atau yang kita pilih atau seluruh slide kita jadikan foto sebagai contoh tadi kan kita sudah membuat dua slide Bapak Ibu nah kita pengen dua-duanya jadiin foto maka tinggal kita klik all slide saja slide in your presentation has been saved as a spirit file jadi masing-masing tadi ya file nya sudah sudah muncul dari dalam bentuk foto di folder yang tadi kita pilih klik ok selesai nah tinggal kita mungkin mencari tahu hasilnya sebentar Bapak Ibu saya stop terlebih dahulu karena nanti tidak bisa langsung saya ke ini dulu Bapak Ibu ke file yang tadi ke folder yang tadi baik baik saya share scene ulang tidak muncul saya mau share scene ini tapi tidak muncul Bapak Ibu sebentar atau file ya ini kok di tempat saya tidak muncul pilihannya Bapak Ibu sebentar untuk mau share scene ini bisa tidak oh nggak bisa juga apakah sudah muncul Bapak Ibu disitu folder batch 3 ada gambarnya muncul nggak G muncul nggak Bapak Ibu belum muncul ini Bapak Ibu sebentar nah ini muncul nggak Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu halo mohon konfirmasinya apakah sudah muncul sudah Pak sudah terlihat baik 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 nah ini hasilnya tadi Bapak Ibu ya ini slide pertama ini apa namanya storyboard yang pertama slide pertama ini kemudian yang ini bisa nggak oh saya harus keluar lagi ini repotnya kayak gitu kalau pakai zoom harus keluar nah ini yang yang tadi bagian yang ketiga soal ya bagian ketiga soal ini sudah muncul nih ini hasilnya tadi Bapak Ibu ya hasil tadi storyboard yang sudah kita buat nah nanti untuk penugasannya mengenai materi yang pertama ini Bapak Ibu diminta untuk membuat storyboard menggunakan powerpoint Pak saya nggak bisa pakai powerpoint pakai yang lain bisa nggak kalau pelatihannya memang pakai powerpoint tapi misalkan kurang begitu familiar Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi yang lain dipersilahkan Bapak Ibu yang penting nanti ada apa namanya hasilnya ya ada hasil berupa si ininya si storyboardnya dan minimal sekali memunculkan tiga bagian yaitu ada bagian judulnya kemudian ada bagian keterangannya dan ada bagian ilustrasi gambarnya yang menerangkan tentang bagian tersebut kayak contoh ini tentang soal judulnya soal berarti ilustrasi soal itu kayak gini tentang alam semesta kemudian ada keterangan soal yang level muda munculkan pembahasan kemudian mungkin muncul nanti di ketika di bikin video munculnya dari sebelah kanan kayak gitu Bapak Ibu oke baik ini sudah bagian yang pertama tentang apa storyboard mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya monggo dipersilakan silakan Bapak Ibu dari lima SMP ini ya sudah alhamdulillah sudah lumayan banyak 33 yang gabung dari SMP Mamadiya Purwokerto SMP Negeri 1 Aji Barang SMP Negeri 2 Purwokerto SMP Negeri 1 Soekaraja dan SMP Negeri 1 SMP Negeri 2 Pokor Terajang baik monggo barangkali ada yang mau ditanyakan telepedal kalau kita mungkin enak sharing-sharing saja Bapak Ibu monggo silakan sebelum kita masuk ke bagian yang kedua nanti membuat video menggunakan powerpoint barangkali ada untuk penugasannya nanti saya satukan dengan penugasan di Google Classroom Bapak Ibu kelasnya sama seperti yang ada yang dibuat oleh Bu Lulu atau Bu Hida kemarin jadi nanti menggunakan Google Classroom yang sama cuma bedanya judulnya saja nanti oh ini tentang video pembelajaran misalkan seperti itu dan mungkin apa namanya pengerjaan waktu pengerjanya juga sama Bapak Ibu sampai yang ada di situ yang di Google Classroom untuk deadline-nya monggo barangkali ada mengenai storyboard baik itu storyboard itu sendiri maupun cara membuatnya barangkali ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu silakan apabila ada keku apa namanya nanti ini backup file-nya ya rekaman ini akan kami upload ya Bapak Ibu nanti linknya akan kami sampaikan di grup apakah belum ada kalau belum ada mungkin apa namanya saya akan menampilkan dulu akan saya screen terlebih dahulu ini Bapak Ibu video-video yang sudah saya upload di YouTube kemudian nanti akan diambil salah satu contohnya Bapak Ibu baik sebentar ini yang tadi nah ini channel YouTube saya namanya Ragil Priya kemudian video-video yang sudah saya buat ini ya tentang pelajaran ya sebagian besar pelajaran mungkin ada beberapa yang saya refreshing nah ini pelajaran nah disini isinya ada pelajaran matematika ada fisika kemudian ada elektronika dan sedikit ada komputer untuk yang tema pelajarannya Bapak Ibu ini kurang lebih berapa ya sekitar 250-an video Bapak Ibu saya buat video ini sejak 2018-19 mungkin Bapak Ibu seperti itu nah ini sebagian besar video yang saya buat disini itu menggunakan PowerPoint Bapak Ibu termasuk thumbnail-thumbnail ininya menggunakan PowerPoint semuanya disini thumbnail ini kayak tiga dimensi memang ini menggunakan yang kayak tadi kita pelajari bersama-sama ya menggunakan apa PowerPoint semuanya insya Allah menggunakan PowerPoint Bapak Ibu yang kayak gini oke baik mungkin saya akan ambilkan contoh salah satu atau salah dua nanti sebelum kita masuk ke pembuatan video menggunakan PowerPointnya sebentar mungkin saya stop share untuk memastikan share-nya beserta suara oh ini share sound juga baik saya play ini Bapak Ibu di perbesar terlebih dahulu saya play jadi ini saya shoot menggunakan background warna hijau Bapak Ibu namanya nanti di editor video namanya green screen sehingga latar belakangnya warna hijau warna hijau yang dapat kita hilangkan sehingga bagian belakangnya itu tidak tertutup oleh yang warna hijau ini kalau tidak menggunakan green screen nanti disini ketutup kotak atau apa seperti itu mungkin nanti kita akan belajar menggunakan krisis juga yang ada di editnya menggunakan Filmora baik saya play terlebih dahulu survei, quick con, exit poll, dan real con itu bagian dari ilmu statistika pada kesempatan kali ini senang bagi pria akan belajar tentang matematika mengenai statistika apa saja yaitu ada bagian distribusi frekuensi histogram kemudian ada polygon frekuensi dan obyiv oke kalau masih belum silahkan nah ini opening ya Bapak Ibu ya jadi ini kurang lebih dalam opening ini saya menjelaskan materi tentang apa kemudian mungkin tujuannya juga kemana nanti dalam video ini ya tentang tujuan pembelajarannya dan isi videonya apa saja ini kalau kita lihat di timenya kurang lebih memakan waktu sekitar 25 detik Bapak Ibu jadi apa ya mungkin di dalam storyboardnya itu ada keterangan waktunya 25 detikan apa sekitar 25 detik ya menjelaskan materi apa-apa apa-apa yang akan disampaikan kayak gitu Bapak Ibu dan gambarannya mungkin gambaran saya lagi jelasin kayaknya tadi ya kemudian setelah ini sebentar terlalu level lagi oke nah saya biasanya ada sedikit variasi kayak gini Bapak Ibu biar tidak menggosankan lah ini benet-bener nah ini ada juga kartun statistika dapat ditemukan pada berbagai bidang walaupun kehidupan segerakannya tadi juga menggunakan animasi powerpoint pada kehidupan sehari-hari statistika dapat digunakan antara lain untuk menghitung nilai rata-rata ulangan matematika di suatu kelas atau menghitung nilai rata-rata ada tiga hal ini juga menggunakan powerpoint dan yang terakhir adalah pengolahan data mungkin menariknya disini ini seolah-olah seperti tiga dimensi karena itu ada efek bayangan seterusnya itu yang menyebabkan mungkin tampilannya itu lebih lebih enak mungkin setidaknya enak bagi saya yang membuat atau saya melihat dan harapannya tentunya enak dari sisi yang menyimaknya dalam hal ini adalah siswa kemudian membuat suatu keputusan baik kita ke yang akhili jajak pendapat ini disebut sebagai sampel oke kemudian kita beranjak ke yang bagian kedua yaitu tentang penyajian data nah data-data itu dapat disajikan dalam banyak hal bisa berupa dalam tabel bisa dalam bentuk diagram batang kemudian diagram garis ada juga misalkan diagram lingkaran dan histogram atau polygon frekuensi nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai histogram ada polygon frekuensi dan sebenarnya ada tambahannya lagi yaitu yang namanya ogif ya oke kita pada pembahasan kali ini fokusnya ke histogram kemudian polygon frekuensi dan ogif ada frekuensi terlebih dahulu nah misalkan kayak gini disini contohnya adalah nilai ulangan dari 40 siswa simak berikut di tabel frekuensi berikut ya data-data distribusi frekuensi berikut nah ini dia hasil tabel distribusi frekuensinya disini ada 7 ya kelas bagaimana histogramnya seperti ini nah frekuensi kami menyatakan jumlah siswanya berapa yang mendapatkan nilai antara misalkan ini 37,5 sampai 45 setengah gitu ya adalah frekuensi kemudian kita ke polygon frekuensi polygon frekuensi sendiri poin-poinnya adalah berada di nilai tengah ya nilai tengahnya tadi antara 38 sampai 45 misalkan ya itu 41,5 ada berapa siswa 2 siswa nilai tengahnya 49,5 ada berapa siswa 8 siswa dan seterusnya sampai sama ogif turunnya atau ogif positif sama ogif negatifnya ini adalah gambaran dari ogif yang positif ya gambar itu naik tadi antara 37,5 sampai 45,5 ya 2 antara 45,5 sampai 53,5 10 ini kumulatifnya frekuensinya frekuensi yang kumulatif sebaliknya untuk ogif yang negatif ini akan mendapatkan nilai yang turun atau kurva yang turun baik kita sudah belajar oke kali ini seperti itu dulu untuk bagian keduanya kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data ya kemudian ukuran penyebaran data dan ukuran letak data baik ini juga masih menggunakan powerpoint Bapak Ibu seolah gambarnya 3 dimensi ini pada ini 2 dimensi Bapak Ibu cuma apa ya tipuan mata mungkin istilahnya Bapak Ibu disini ada efek cermin ada efek bayangan juga sehingga seolah-olah ini gambarnya 3 dimensi padahal ini gambar 2 dimensi tambah lagi kartun saya yang sebelah sini itu ada bayangannya juga kayak gitu Bapak Ibu nah ternyata menggunakan powerpoint ini apa ya ternyata powerpoint ini sangat powerful Bapak Ibu ya mungkin selama ini kita menggunakan powerpoint hanya untuk presentasi presentasinya kurang begitu kata kalah apa terlalu monoton Bapak Ibu ternyata mungkin karena kita belum apa ya belum terlalu explore Bapak Ibu ya tools yang ada di powerpoint tersebut baik nah ini contohnya kemudian kita akan mulai latihan apa namanya membuat video ya menggunakan mengoptimasi powerpoint sehingga nanti outputnya berupa video pembelajaran kayak gitu baik sebentar saya kembali ke powerpoint yang tadi nah nanti karena kita akan menggunakan ini saya akan new saja baik ya seperti biasa kemudian dari ada file kemudian new blank presentation saja seperti ini Bapak Ibu kemudian saya nggak perlu ini maka tak buang saja nah kalau background putih akhir ini saya nggak terlalu suka background putih Bapak Ibu karena kalau dilihat di layar itu terlalu silau biasanya saya menggunakan background yang lebih gelap bahkan mungkin beberapa minggu ini saya menggunakan background yang warnanya hitam Bapak Ibu biar kayak pepan tulis tulisannya berwarna putih backgroundnya berwarna hitam nah untuk mengganti background kita bisa menggunakan langsung saya disini klik kanan kayak gini nanti ke format backgroundnya Bapak Ibu sebelah sini oke baik kayak gini Bapak Ibu nah nanti kita pilih yang solid fill saja pilih warnanya terserah bebas mau hitam mau yang lain atau mau abu-abu atau apa terserah memang defaultnya warna putih kayak gini katakanlah saya mau yang agak sedikit gelap tetapi nggak hitam misalkan warna biru yang kayak gini kalau kurang pas bisa dirubah lagi atau transparensinya kita geser-geser seperti ini misalkan saja kayak gitu atau kayaknya nggak enak deh warna yang lainnya ini enak nggak ya dilihatnya misalkan ini Bapak Ibu ini tergantung selera masing-masing sebenarnya Bapak Ibu baik katakanlah ini yang mau saya pilih akan nanti tinggal kita duplikat ini Bapak Ibu kebanyak apa namanya kebanyak slide nah biasanya dalam pembuatan video kita perlu yang namanya watermark ini Bapak Ibu watermark atau tanda air yang ada untuk memberikan apa untuk menunjukkan identitas video tersebut yang kreditnya ke siapa atau yang buat siapa misalkan seperti itu nah watermark ada dua macam bisa logo atau bisa berupa tulisan kalau saya biasanya kombinasi dua itu ada logo kadang-kadang menggunakan tulisan juga seperti yang tadi video yang tadi itu saya menggunakan logo di sebelah kanan atas ada namanya RPE sebagai nama channel Ragi Bria seperti itu katakanlah kalau membuat logo terlalu lama kita akan menggunakan watermark tulisan saja kita ke sini ya insert kemudian pilih yang text box ya tahu lagi dari menu home ini home kemudian cari yang insert kemudian ke text box ya katakanlah saya mau watermarknya sebelah kanan ya karena kebanyakan itu orang itu ngasih watermark sebelah kanan kalau enggak ya sebelah kiri kayak gini kenapa saya milih pojok kanan atas karena biasanya space ini jarang dipakai untuk menjelaskan materi yang sering dipakai kan dari sebelah kiri atas sampai sini dari sini makanya saya biasanya menggunakan watermark sebelah sini klik kemudian di track kayak gini mungkin segini lalu tinggal kita tulis katakanlah saya mau menggunakan watermark Ragil Pria dan kadang-kadang kalau logo saya pakainya RPE setelah ini tinggal kita mau watermark ini warnanya apa biar kontras dengan background mungkin saya akan menggunakan warna putih maka caranya si tulisan ini di blok semuanya di klik salah satu kemudian di blok semuanya atau di klik kemudian kontrol A klik kemudian kontrol A CTRL A yang kiri bawah kontrol kemudian pilih huruf A nanti akan ke blok semua lalu saya ganti warna misalkan menjadi warna yang lebih kontras misalkan warna putih kayak gini dan kalau kurang beda kita tinggal dipisarkan saja fontnya kirakan seperti apa atau saya mau ganti tipe fontnya saya biasanya menggunakan next subord Bapak Ibu tapi ini next subord tidak bawaan apa namanya for PPT dari Microsoft tetapi harus di install dulu ini juga subjektif mana suka saya sukanya pakai yang ini oh ini terlalu kebawah maka ini tinggal kita geser saja nah kayak gini kurang lebih kayak gini Bapak Ibu sehingga kalau kita tampilkan akan seperti ini Bapak Ibu tampilannya ada watermarknya kita di sini sehingga apa antisipasi ada klaim Bapak Ibu antisipasi ada klaim oh ini video kayak gitu karena saya kalau di Youtube itu pernah Bapak Ibu mendapati video saya di download oleh orang lain kemudian di upload ulang kalau itu mukanya saya suaranya saya juga kayak gitu nanti kalau sistem Youtube itu bisa mendeteksi apa namanya siapa yang apa namanya melakukan pelagiat kayak gitu Bapak Ibu oke baik ini kita sudah belajar membuat apa namanya backgroundnya kemudian membuat watermarknya yang nanti akan kita duplikat untuk apa namanya semua slide mungkin ya baik mohon izin saya mau minum terlebih dahulu Bapak Ibu oke kita mulai lagi baik nah kita duplikan terserah kira-kira mau berapa halaman kata kalau tadi kita butuh 5 halaman yaudah kita duplikan sampai 5 caranya seperti yang tadi di awal kita bisa klik aktifkan yang ini kemudian ctrl D akan muncul ctrl D lagi akan muncul tetapi kalau kayak gini akan merepotkan kalau sampai banyak halaman ya Bapak Ibu bisa cara yang lainnya di ctrl A saja yang penting ini sebelah kiri kemudian ctrl kemudian A keblok semua tinggal di ctrl D nah kayak gini nanti bisa langsung banyak klik di bawah kayak gini ctrl A terseleksi semua ctrl D nanti jadi banyak sekali yang terdapat terseleksi terduplikat katakanlah saya mau 5 halaman saja tinggal ini di blok kemudian sampai bawah jangan lupa di shift kemudian klik sehingga ke blok antara yang 6 sampai 12 ini tinggal kita pilih delete kayak gini jadi kita akan mengoptimalkan 5 ini saja nah optimasi powerpoint yang akan kita jadikan video bisa masih menggunakan shape tadi atau menggunakan draw kebetulan saya disini menggunakan pen tab Bapak Ibu untuk ngajar matematika atau fusika saya pakai pen tab sehingga bisa coret-coret disini jadi ketika menjelaskan pun ketika mungkin saya menggunakan cloud X atau zoom bisa sambil coret-coret dengan enak daripada coret-coretnya menggunakan mouse yang agak sedikit susah kebetulan ini juga ada draw-nya kemudian mungkin nanti kita fokusnya pemanfaatannya ini transisi transisi sama animasi kita akan menggunakan transisi dan animasi sebagai bahan untuk membuat videonya transisi untuk office 2019 ke sini termasuk office 365 itu ada transisi yang namanya morph ini morph sedangkan kalau sebelum ini kayaknya tidak ada morphnya sehingga tidak bisa memperlihatkan transisi morph namun untuk kegiatan kali ini saya akan mencoba menggunakan transisi morph salah satunya untuk membuat videonya animasi juga banyak yang bisa kita animasikan nanti ini warna putih semua karena tidak ada yang dipilih kalau saya pilih kayak gini mungkin baru bisa berubah warna karena belum ada yang dipilih makanya belum masih warna putih kayak gini baik jadi nanti kita akan menggunakan optimasi antara transisi sama animasi untuk membuat video walaupun tidak langsung seperti yang tadi saya contohkan tapi kurang lebih apa yang tadi saya contohkan ini caranya hanya menggunakan ini Bapak Ibu menggunakan shape transisi sama animasi saja termasuk ada pengisi suara dari saya sendiri kayak gitu kita sudah beberapa bulan mungkin lebih dari satu setengah tahun Bapak Ibu kita belajar mengajarnya dari rumah dan Alhamdulillah kita sudah mulai ada PTM walaupun masih terbatas namun media pembelajaran berupa video ini insya Allah cukup efektif Bapak Ibu sebagai wakil kita mengajarkan langsung ke siswa bahkan ada nilai tambahnya untuk video Bapak Ibu yaitu apa kalau video bisa dibeterulang sebagai contoh saja kayak gini Bapak Ibu mungkin ada yang kesulitan akses internetnya nanti sehingga ketika mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu tidak bisa full mengikuti kadang join kadang-kadang live join lagi live lagi karena koneksi atau di saat yang bersamaan Bapak Ibu sedang ada meet yang lain sehingga mungkin hanya mengikuti sampai kapan atau baru mulai mengikuti dengan adanya tadi direkam misalkan Bapak Ibu kan belum butuh foto nanti apa video outputnya mungkin nanti saya akan upload di YouTube juga dengan media video ini positifnya apa positifnya salah satunya adalah bisa diputar kapan saja dimana saja dan intinya waktunya terserah kita Bapak Ibu yang penting yang penting kalau sistemnya online berarti butuh foto kalau sistemnya offline kita butuh ngopi ngopi file-nya itu bagusnya video efektifnya lagi mungkin kita bisa bikin satu video satu video saja tetapi bisa diputar oleh berulang kali oleh kelas yang berbeda-beda Bapak Ibu katakanlah saya mengajar matematika ini realnya saya mengajar enam kelas sekarang enam kelas ini saya mengajar matematika mungkin saya buatkan satu video saja saya menjelaskan yang lengkap detail satu buah video nanti video ini dapat diputar ulang oleh semua siswa dari enam kelas tersebut atau saya mengajar fisika 12 kelas Bapak Ibu repot banget kalau kita mengajar langsung PTM di kelas katakanlah ini kelas A kelas yang pertama kelas A nanti jam kedua kelas B ulangi lagi ulangi lagi tetapi dengan menggunakan video kita bisa tinggal putar saja video tersebut tinggal kita simak bersama-sama di kelas mungkin seperti itu sebelum kita lanjutkan lagi mungkin saya sedikit cerita lagi bahwa kalau kami di SM4 Telekom Pro Kota itu sejak tahun 2019 mencoba menggunakan model yang namanya flip classroom Bapak Ibu flip classroom itu flip flip-flip itu kan terbalik jadi dalam tanda kutip PR ini Bapak Ibu kan biasanya PR itu dikerjakan siswa di rumah kemudian di sekolah Bapak Ibu menerangkan seperti biasa kemudian ada tugas apa tapi mungkin kerjakan di rumah kalau flip itu dibalik Bapak Ibu jadi siswa sehari sebelumnya katakanlah ini misalkan hari Jumat berarti hari Kamis kemarin sudah menyimak videonya dari kami Bapak Ibu Gurunya dari rumah di rumah menyimak penjelasan Bapak Ibu Guru kemudian di kelas apa Bapak Ibu tidak menjelaskan lagi tidak menjelaskan materi lagi di sekolah hanya untuk diskusi hanya untuk presentasi dan mungkin nanti ke refleksing Bapak Ibu atau penyimpulan bersama-sama juga jadi dengan model flip kelas seperti ini dengan bantuan video tentunya model pembelajaran abad 21 kemudian industri 4.0 itu insya Allah terlaksanakan dengan baik terakomodif dengan baik jadi ada 4 C seperti misalkan kreativity atau critical thinking kemudian collaboration sama communication itu akan terhandle semua di kelas yang modelnya itu flip classroom Bapak Ibu ini cerita dulu Bapak Ibu sebelum nanti kita belajar itu yang sudah kami lakukan sejak tahun 2019 yang lalu ini sudah 2 tahun ini jadi jadi pembuatan video itu insya Allah Bapak Ibu di sini itu sudah sudah apa ya walaupun tidak semuanya Bapak Ibu namun sebagian besar sudah mulai terbiasa karena itu manfaatnya tadi flip classroom siswa sebelum masuk ke kelas sudah menyimak dulu pembahasan guru lewat video sekarang kan tinggal teknisnya siswa itu videonya dari mana apakah menyimak di Youtube apakah dalam bentuk file katakalah biar hemat Bapak Ibu video saya yang sudah saya buat nanti tinggal kasih lewat tradis misalkan siswa ngopi lewat tradis misalkan kan itu kan hemat tidak perlu pakai kuota tinggal nanti di rumah disimak lewat HP lewat laptop misalkan seperti itu Bapak Ibu jadi sebelum hari H belajar siswa sudah menyimak file beda di kelas hanya pertama mungkin dari video yang kemarin kalian bahas ini Bapak guru-guru ada pertanyaan ada soal tantangan yang perlu diselesaikan coba kalian bikin kelompok selesaikan ini nanti kan mereka ada ada critical thinking ada creativity bagaimana cara menyelesaikannya kemudian di presentasi ke depan untuk communication nya juga dapat kemudian tentunya kolaborasi karena mereka mengerjakannya secara berkelompok kayak gitu Bapak Ibu jadi Alhamdulillah dengan menggunakan media pelajaran berupa video ini sangat membantu ketika kita menggunakan model yang namanya flip classroom baik kita mulai lagi cara membuat video menggunakan powerpoint dengan mengoptimasi disini ada transisi kemudian ada yang namanya animasi ini Bapak Ibu nah katakalah sekarang tentang pendahuluan tentang pendahuluan kita akan menjelaskan tentang mungkin judulnya seperti biasa nanti kita ke bagian insert kemudian kita ke textbox oke ke textbox untuk sebagai judulnya kayak gini kemudian misalkan saya akan membahas tentang yang namanya tata surya tata surya kayak gitu nah nanti tinggal di setting-setting saja ukurannya seperti biasa caranya ini di blok saja ctrl A warnanya mungkin biar kontras bisa warna putih atau warna yang lainnya barangkali bisa lebih kontras lagi seperti itu ini default powerpoint itu kalibri kalau gak mau kalibri bisa juga kita ke yang lainnya bisa ariel atau yang lainnya terserah bebas misalkan yang penting keterbacaannya apa ya baik misalkan saya akan menggunakan cambria mat seperti ini atau cambria saja nah karena ini tentang judul tentunya harus diperbesar ini Bapak Ibu tinggal kita zoom saja kayak gini ya tata surya nah mungkin sebentar saya agak sedikit apa namanya ganti skenario ini Bapak Ibu sebelum saya nanti masuk ke ini nanti saya akan menduplikasi ini ngebebe apa namanya efek-efeknya baik nah pertama saya akan membahas tentang efek dulu Bapak Ibu efek yang dari Ragil Priya ini tentunya kalau kita mau play kayak gini ini tiba-tiba si Ragil Priya sebagai watermarknya itu muncul itu kurang asik ya Bapak Ibu maka mungkin kita perlu apa namanya ngotak-atik biar lebih hidup Bapak Ibu saya kesini dulu si Ragil Priya ini untuk watermarknya katakanlah saya akan menggunakan animasi animasinya berupa sebentar ini tak hide lebih dahulu misalkan fly in nah tinggal kita aktifkan lebih dulu siap si watermarknya ini kemudian fly in kita klik defaultnya dari bawah Bapak Ibu defaultnya dari bawah dia lari dari bawah maka mungkin kalau kita menggedaki seperti yang ada di apa itu namanya di storyboard dari sebelah kanan layar kita tinggal diganti di efek optionnya Bapak Ibu disini ada efek option klik saja kemudian directionnya dari kanan atau from right sehingga akan seperti itu nah sekarang kita main timingnya Bapak Ibu main kecepatan durasi waktunya disini ada setelanya kalau animasi ini kita aktifkan kayak gini nanti disini ada namanya durasi kemudian ada mulainya kapan nih apakah konflik ataukah berserta dengan slide sebelumnya ataukah setelah slide sebelumnya selesai kayak gitu Bapak Ibu ini nanti kita akan coba mengoptimasi kira-kira mau pakai yang mana sebelum kesana kalau durasi mungkin saya preview terlebih dahulu kayak gini anggap aja sudah dulu nanti bisa diganti-ganti Bapak Ibu kemudian efek option ini bisa kita pilih juga yang di bawahnya ada all at once ada by paragraph atau as one object kebetulan ini kan cuma satu kata karena disambung maka mungkin ini gak terlalu pengaruh tentang yang efek optionnya tapi kalau ini dua kalimat atau ini ada dua kata itu mungkin ada pengaruh yang berbeda kita juga masih ada yang tersembunyi disini Bapak Ibu yang panah ke bawah ini panah pojok bawah show additional effect option kalau kita klik ini nanti ada misalkan mengatur smooth startnya jadi startingnya itu dari belakang itu halus atau smooth end endingnya yang halus atau bounce katakanlah saya mau mencoba yang boss ini Bapak Ibu jadi ini bounce endnya saya klik kemudian saya drag ke kanan ini perkiraan saja gak ada apa namanya pakemnya berapa perkiraan saja nah kemudian nah animasi textnya ini apakah akan bareng-bareng ataukah by word by letter kalau by word berarti by kata kebetulan karena cuma satu kata ya ini gak bisa by word ya mungkin by letter saja kayak gini ya delaynya between letternya defaultnya 10% ya ini bisa diganti-ganti juga sebelum diganti-ganti tentunya mungkin kita apa namanya mencoba terlebih dahulu kalau kita klik kayak gini nah kayak gitu Bapak Ibu ya jadi ada pentalanya kalau kurang dirasa kurang tinggal ganti aja lagi misalkan lebih mental lagi nah terlalu jauh mentalnya kita ganti aja ya kalau terlalu jauh mungkin segini kemudian ini mungkin by apa all at once saja Bapak Ibu coba nah ada pentalanya Bapak Ibu ya ada ada bounce-nya ada mentulnya nah kayak gini Bapak Ibu ya nah tentunya kalau halaman 2 halaman 3 kan gak perlu apa ada animasi jadi cuma untuk halaman pertama saja jadi kalau kita review kayak gini belum ada apa-apa karena apa tadi saya setting akan muncul kalau klik ya by click ya nanti akan saya kembali lagi ke sana sehingga kalau saya klik ini munculnya kayak gini ini lebih menarik Bapak Ibu oke saya klaskan lebih download disini Bapak Ibu ini startnya kapan on click yang bisa kita oh sorry yang ini yang bisa kita rubah-rubah bisa with previous bisa after previous ya sebaiknya ini on click saja karena kalau belum click kita halamannya halamannya masih kosong lalu kemudian kita kembali ke yang judul ini judul ini terserah mau seperti apa apakah akan menggunakan efek transisi atau animasi karena katakanlah saya sekarang fokusnya ke animasi terbeda lalu nah animasi banyak sekali bisa kalau kita klik panah yang more ini ini banyak sekali ini Bapak Ibu yang hijau itu untuk entrance-nya atau masuk ya ketika baru masuk kalau yang merah itu exit-nya setelahnya itu keluarnya seperti apa ya setelah muncul terus keluar mau efeknya seperti apa kalau yang pasti itu semacam gabungannya baik atau more option path ini bisa kita apa namanya custom nih Bapak Ibu gak harus sesuai dengan yang ada di sini oke nah itu kalau more option tetapi kalau mau yang mainstream ya ada yang ada di sini ya yang panah yang satu ini 1-6 saja kayak gini baik nah kita akan menggunakan mungkin kata-kata nah ini feeling-feeling aja ya ya jadi kira-kira pakai yang mana misalkan saya mau pakai yang shape aja munculnya kan akan seperti itu atau wipe nah munculnya kayak gitu ya dari bawah kayaknya dirasanya kurang pas makanya mungkin saya dari kanan aja dari kiri karena ini sudah dari kanan dari kiri set seperti itu nah kemudian kemudian misalkan kalau ini cuma satu ini aja jadi ada pilihan yang lain sebentar kalau by letter misalkan by word nah kayak gitu Bapak Ibu ya jadi ini akan munculnya seperti itu nah di sini kalau kita lihatkan di sini ada satu ada dua ini tuh mengenai startingnya Bapak Ibu ya kapan animasinya akan mulai berjalan ketika satu ini dua berarti apa ini gak mungkin akan muncul ketika si satu ini belum muncul ya dan ketika dua ini kita setting on klik artinya selama kita gak klik ini gak bakal muncul contohnya seperti ini saya preview terlebih dahulu yang ragil prianya munculnya berdasarkan klik nah di sini tata suriannya gak muncul karena apa harus di klik juga baru muncul nah kalau kita mau apa namanya tidak mau repot seperti itu ya kita bisa setting ini munculnya itu bukan on click melainkan misalkan after previous atau with previous ya katakanlah saya pilih yang after previous nah kalau kita preview ya kalau seperti ini awalnya tidak ada apa-apa sama sekali kalau kita klik muncul kemudian ini muncul tata suriannya nah tadi kan dirasa terlalu cepat tinggal kita setting saja delay timenya karena ini bisa kita setting juga delay timenya durasinya berapa lama delay timenya berapa lama setelah ini muncul bapak ibu katakanlah saya delay lagi tinggal keataskan saja katakanlah 0,25 detik coba kita preview terlebih dahulu ragil pria nah itu ya jadi gak langsung tiba-tiba setelah ragil prianya muncul tata suriannya muncul kayak gitu nah ini contoh kita mengaplikasikan satu atau dua apa animasi mungkin untuk halaman kedua ini nanti kita akan menggunakan apa itu namanya transisi bapak ibu tata suria misalkan saya mau nilasin lagi nah untuk hemat daripada insert kemudian apa namanya insert textbox kita bisa tinggal ini aja bapak ibu tinggal kita copy salahnya seperti tadi arahkan ke atasnya atau suku-suku di blok kayak gini kemudian pencet control sampai muncul cursornya itu ada plusnya kalau ada plusnya berarti sudah kita gandakan tinggal kita klik aja klik kiri kemudian kita tarik nanti ganda seperti ini tanpa memegang hanya memegang control atau pencet control kemudian klik kiri kemudian tarik-tarik ini bebas ya mau di copy kemana nah tetapi kalau kita pencet shift itu rapi jadi rapi ya horizontal maupun vertikalnya itu rapi katakanlah saya pengennya yang rapi secara vertical makanya saya pencet shift juga tinggal dilepaskan kayak gini nah katakanlah ini kan maunya subjudul nih ya tata surya misalkan tentang bumi oh tentang bumi tentunya subjudul ini kita pengennya yang kecil saja ya bapak ibu secara font maka tinggal kita kecilkan nah seperti ini mungkin perlu kecil lagi atau kita ini mungkin kita bold aja yang ini klik kayak gini untuk mengaktifkan semuanya ketika bold kemudian mungkin shadow ya biar efek tiga dimensi seperti itu kemudian yang bumi ini mungkin sebagai pembedanya agak kecil kemudian mungkin miring saja yang ini bapak ibu kayak gini nah kayak gitu nah mungkin kalau kita lihat si animasinya ya klik animation ini mengikuti yang belakangnya ya jadi after previous seperti itu nah kalau saya menghendaki ini memiliki animasi yang lain bisa kita ganti ya tinggal kita klik yang tanda satunya ini kemudian kita delete aja delete di keyboard delete hilang ya ini animasinya hilang ya kalau tanpa animasi dia muncul yang pertama kali bapak ibu ya kalau tanpa animasi kayak gini nih ini muncul buminya nih ya dengan adanya animasi nanti mungkin dia munculnya yang keberapa nah kurang lebih kayak gini saya ingin menganimasikan si bumi juga misalkan si bumi ini munculnya fly in aja ya dari sebelah kiri berarti klik effect option from left kemudian saya mau pakai efek smooth end ya kemudian by letter by huruf ya klik ok nah kayak gitu bapak ibu nah ini munculnya mungkin kayak ini saja jangan on click ya kalau on click ini di klik terlebih dahulu baru muncul jadi tangan kita ketika membuat video terlalu sering mencet keyboard atau mencet mouse biar otomatis maka kita settingnya timenya disini saja ya misalkan after previews nah ada delaynya misalkan berapa atau tanpa delay juga gak apa-apa nah ini gambarannya ya bapak ibu kemudian mungkin tadi saya mau ngopi saja yang gambar yang tadi sebentar yang ini kesini nih bapak ibu nah kayak gini nih ini gambar yang tadi katakala ini kurang kurang begitu asik ditaruh disini saja agak ke bawah kayak gini mungkin ini yang digedein ya ini benar-benar apa namanya ya mana suka bapak ibu ya kita mau seperti apa nah ini kok nuntupin iya karena dia shape ini berada di depannya di atasnya layernya kasih tulisan kalau mau kita pengen di bawahnya tinggal klik kanan nanti pilih send to back kayak gini nanti jadinya ini yang di depan katakala saya mau pindahkan ini tinggal kita geser kesana saja nah kesini kayak gini katakala ini terlalu besar atau ini terlalu kecil tinggal dirubah-rubah saja nah bumi ini katakala mau di yang sebelah sini kayak gini ya ini benar-benar mana suka bapak ibu sebentar ini harus di hide selebih dahulu nah sudah nah ini kan belum ada animasi saya mau menganimasikan misalkan saya pengennya itu menggunakan zoom nah kayak gitu ya nah kapan munculnya apakah setelah apakah on click atau bagaimana nah ini kalau kita lihat ini after previous ya mungkin lebih asik kalau ini with previous atau dengan yang sebelum previousnya mana kita gak tahu nah ini kan sudah mulai muncul banyak animasi ini bapak ibu ada ragil prianya ada tata surya ada bumi kemudian ada yang ini ya ada si ininya ada animasi ininya nah agar bisa tahu mana lebih dahulu mana kita bisa melihatnya di bagian animation pen bapak ibu ya jadi di menu animasi ke animation pen ini kita klik nanti sebelah kanan muncul oh ternyata ragil pria yang pertama ini by click tanda satu berarti on click kemudian ini tata surya yang kedua yaitu apa with previous atau beserta kemunculannya ragil pria tetapi ada delay timenya text block yang ini yang bumi ya ini munculnya after previous jadi setelah tata surya kemudian grafik ini nah ini kan masih on click ya artinya kita dia akan muncul kalau kita klik ya setelah ini text block ini bumi ini muncul kalau kita klik tidak akan muncul nah biar muncul otomatis mungkin kita settingnya ini mungkin bisa ya berupa with previous bisa after previous misalkan disini saya pakai with previous saja baik sebentar mohon izin lagi bapak ibu saya mau minum lagi ini akhirnya agak seret di tempat saya senang hujan agak besar mudah-mudahan suaranya tidak terganggu bapak ibu baik kita akan coba ini close aja kalau sudah ya ini presently close aja kalau sudah oke lanjut nah kalau kita preview ini slide show ini bapak ibu klik kayak gini kalau lebih gambiannya kayak gini bapak ibu nah kayak gini nih seperti itu nah tadi kan ketika ragil piannya muncul ini juga langsung muncul kan nah katakanlah saya tidak mengendaki kayak gini kayaknya ada beberapa yang harus saya ceritain sebelum ini muncul ya nah apa namanya mungkin saya tidak jadi nih tata surya muncul setelah ragil piannya muncul mungkin saya maunya baik klik saja maka si tata surya ini kita ganti ya mode ininya bukan with preview tetapi on klik saja kayak gini sehingga kalau kita preview kurang lebih kayak gini nih saya klik oke kembali lagi di apa sama pak ragil misalkan kayak gini ya hari ini kita akan belajar tentang yang namanya tata surya khususnya tentang bumi kayak gitu ya satu jam ke depan misalkan beberapa jam ke depan kita akan mengeksplore bumi lebih mendalam kurang lebih kayak gitu skenario nya ya bapak ibu ya kayak gini nih harus sebaiknya kita apa ya keterangannya dituliskan di storyboard bapak ibu oke sebaiknya skenario ini dimunculkan di storyboard jadi ada keterangannya judul tata judulnya muncul dari sebelah kiri pakai ini apa itu lebih bagus lagi bapak ibu kemudian gambarnya muncul beserta dengan kemunculan si judulnya misalkan seperti itu bapak ibu baik itu kaitannya sama apa namanya si storyboard baik nah sekarang kita akan mengoptimasi menggunakan transisi bapak ibu saya akan menggunakan halaman 2 menggunakan efek transisi nah saya akan mencoba menggunakan efek transisi morph barangkali bapak ibu disitu tidak ada bahkan mungkin nanti ketika untuk penugasannya boleh tidak menggunakan morph karena tidak ada ya bapak ibu ya boleh pakai yang lainnya cuma saya ingin menembilkan menggunakan morph nah katakan lagi nih saya akan menduplikat lebih dahulu ini sudah duplikat artinya apa benar-benar persis sama persis efeknya ya dengan ini tapi saya tidak menghendaki si ragil pria ini muncul kayak gitu lagi tapi berarti apa artinya secara animasi perlu saya hilangkan ya ininya kita hilangkan klik kayak gini begitu pula dengan tata surya mau saya hilangkan animasinya begitu pula dengan bumi nah kalau gini kan nanti satu persatu agak repot bapak ibu ya maka biar tidak repot nanti kita bisa mendeletnya menggunakan animation pen tadi ya tinggal kita block aja kayak gini semuanya klik kemudian shift kemudian klik kayak gini nanti sudah terblock semua bapak ibu tinggal kita delete ya ini sudah efeknya sudah selesai semuanya nah kita sekarang akan mengoptimasi transisi yang saya mau contohkan disini adalah transisi menggunakan yang namanya morph nih bapak ibu nah kata kalah tasa suruhannya sudah oke sekarang saya akan fokus ke bumi saya akan ini ini saya klik dulu ya bapak ibu ya saya klik kayak gini nah nanti durasinya misalkan ini kan durasi di sebelah kanan atas itu defaultnya 2 menit 2 detik ya saya kurangi misalkan hanya 1 detik deh gak apa-apa ya ini kira-kira saja nanti kalau kurang atau lebih ya kita berubah lagi baik kemudian saya mengedapi kata suruhannya hilang kata kalah ini kemana ya ke sini boleh ke arah kiri sana ya diatur ke luar layar ini bapak ibu sehingga nanti gak muncul disininya reviewnya gak muncul ya udah itu kemudian gambar buminya saya perkecil ya agar perkecilnya rapi kayak gini bapak ibu maka kita perlu menekan tombol shift di keyboard ya klik shift kemudian kita tekan kayak gini selesai jadi rapi gambarnya saya mau geser ini kata kalah ke sini boleh pojok sini boleh buminya saya geser ke atas lalu lalu buminya juga saya mau kecilin ukurannya kata kalah ini 54 menjadi nah seginilah boleh lah ya seperti itu ini tak kecilin lagi kemudian ini saya mau agak sedikit dibikin dramatik yaitu di protet sebentar ini protetnya manual saja mungkin kayak gini mungkin nah kayak gini kita akan lihat seperti apakah efek transisi morph tersebut nah efek transisi morph itu ada banyak pilihan disini efek optionnya yaitu by object by word sama by karakter karena nanti kita mainnya object mungkin by object saja kalau kita by word kurang lebih kayak gini kalau karakter seperti ini kalau object agak tidak ada perubahan perbedaannya karena semuanya ininya sama tipenya baik nah defaultnya 2 detik karena ini kurang cepat saya cepat-cepat saja misalkan 0,75 detik sehingga nanti kalau saya preview ini halaman pertama tadi tata surya kita menjelaskan lalu kita akan fokus ke istilasi buminya ini nah si tata surya akan hilang buminya naik ke atas kemudian gambaran tropongnya ini naik ke bawah jadi kayak gini Bapak Ibu ini efeknya kayak gini seperti itu kayaknya kayak yang ini tidak jangan ke kanan tetapi ke bawah saja disini mungkin oh gak mau saya kecilkan dulu control scroll down sehingga dia akan mengecil dengan rapi tarik kesini kemudian mungkin saya biar agak sedikit dramatik lagi nanti ini di flip saja flip vertical kayak gini dan saya guess saya perkecil kita tarik kesini kita lihat efeknya seperti apa sebentar nah efeknya kayak gitu Bapak Ibu ini efek pergerakannya efek pergerakannya kemudian katakanlah saya mau memunculkan buminya tadi mana ya bumi oh ini buminya nah ini kita copy saja karena sudah kita download saya pastikan disini nah ini bumi kemudian bumi ini saya mau munculkan dari sebelah apa namanya kiri maka tinggal kita copy lagi ke halaman satu kita pastikan ke halaman satu kita geser ke arah kiri kayak gini oke lalu kita coba play oke ini yang pertama tadi nah kalau kita play seperti ini Bapak Ibu nah kayak gitu oke gambarannya kayak gini Bapak Ibu bumi lalu kita mau menjelaskan tentang bumi baik nah katakala ini akan jangan kalau ini kurang-kurang enak mungkin akan saya pakai buat menemani ragil prianya sebentar saya close terlebih dahulu ini saya delete saja pulangnya lagi ini copy pastikan ke halaman dua shift biar rapi klik geser jadi kecil sekecil mungkin boleh mau saya taruh disini deh nah kayak gini aja mungkin untuk menemani ini Bapak Ibu maka kalau kita play ya karena lebih kayak gini ini tadi awalnya nah kalau kita play ya ke halaman dua nah seperti itu Bapak Ibu oh mohon maaf ini tadi animasinya masih ada sebentar animation ini tak buang terlebih dahulu ini di buang ini oke gak apa-apa ini kalau saya delete coba bagaimana sebentar ini Bapak Ibu oke ini oke oh kalau saya delete ini gak jalan maka saya cancel ini play nya by scan kanan ini ada animation untuk 3D nya itu sudah muncul disini kalau saya play sebentar ini halaman pertama tadi nah ini langsung jalan si animasinya nah setelah ini kan mungkin kita tinggal menjelaskan bumi itu apa apa ini itu apa seperti itu Bapak Ibu ya Indonesia ini katakanlah pergerakan angin apa angin muson barat angin muson timur misalkan seperti itu Bapak Ibu baik ini saya close terlebih dahulu kemudian mungkin satu lagi waktunya mudah-mudahan cukup satu lagi saya akan mencontohkan kita menggunakan yang namanya grafik Bapak Ibu animasi grafik tadi kan saya memunculkan beberapa grafik ya pakainya adalah insert kita ke sampai tadi tak hide lebih dahulu floating nya insert kemudian shape kita pilih yang mungkin karena ini kode xy maka saya pakai yang ada panahnya line around line around katakanlah ini yang sumbu x agar rapih kita klik kita pencet shift kita geser ke kanan ini rapih Bapak Ibu mendatar benar-benar rapih mendatar saya lepaskan akan seperti itu defaultnya warna biru kayak gini dan ukurannya segini untuk merubah warna tinggal kita ke shape outline nya shape outline klik pilih warna yang kontras misalkan saya pilih warna putih kayak gini lalu ukurannya kembali ke shape outline kemudian ke weight nya Bapak Ibu weight kemudian saya perbesar kita perbesar seperti ini mungkin segini boleh lah segini ya seperti itu tinggal sekarang ini kan sumbu x sumbu y nya mana kita duplikat duplikat nya kalau ctrl D bisa ini diaktifkan ctrl D tetapi ini geser ini Bapak Ibu tapi kalau ini tidak masalah tidak apa-apa atau saya undo dulu seperti tadi yaitu ctrl kemudian shift ini rapi kayak gini Bapak Ibu ini rapi ctrl shift klik jadinya kayak gini kemudian lepas semuanya kayak gini nah ini mau kita jadikan sebagai sumbu y sumbu y kan vertikal maka tinggal kita ke line nya ke rotation nya kalau kita aktifkan ini nanti pasti muncul shape format nya kemudian kita ke kanan atas disini ada rotate karena kita mau panahnya ke arah atas maka tinggal rotate left 90 derajat kayak gini tinggal di klik tinggal kita sesuaikan sebelah mana kayak gini katakanlah saya mau agak geser lagi kemudian X nya mau saya agak berbesar lagi jangan lupa biar rapi klik tombol shift klik titiknya kita drag kayak gini oke lalu saya mau menaruh beberapa titik katakanlah disini dimana misalkan saya ini deh sebentar ini insert kemudian shape kemudian misalkan bebas sih mau titik mau kotak mau apa katakanlah saya mau kotak aja kayak diagram batang kayak gitu kayak gini misalkan kayak gini aja ya Bapak Ibu biar kontras saya outline nya di nolkan kemudian warnanya hitam kontras oh sorry shape fill nya hitam kurang kontras merah cukup kontras kuning kontras banget oke saya pakai warna kuning saja Bapak Ibu kemudian ini saya ngarang-ngarang saja Bapak Ibu kemudian saya duplikat ingat cara menduplikat biar rapi ctrl shift biar muncul tanda kusur panah kayak gitu ada plus nya tinggal klik kiri kemudian kita drag ini sudah duplikat satu klik lagi drag lagi duplikat dua klik lagi duplikat lagi tiga kayak gitu tinggal kita atur ketinggiannya misalkan ini mau ditinggikan klik ini Bapak Ibu shift nya jangan lupa dipencet tarik ke atas kayak gitu ya kata kalah segini yang ini juga sama klik shift nya klik bagian ininya kita tarik sehingga yang bawahnya gak ikut naik hanya yang atasnya saja ini kata kalah cukup nah ini kan jarak antara mereka tidak rapi Bapak Ibu bisa kita bisa merapikannya dengan cara kita block semuanya caranya biar ke block semua adalah shift nya jangan lupa dipencet lalu klik ini klik ini klik ini semuanya ke seleksi Bapak Ibu terseleksi nah tinggal kita ke line nya Bapak Ibu line nya line nya banyak sekali macamnya ada mulai line left line center right top middle bottom distribute horizontally distribute vertically nah saya biasanya menurutnya coba-coba kalau ini klik gak cocok berarti bukan biasanya seperti itu Bapak Ibu katakanlah saya mau distribute horizontally nah kayak gini ternyata benar Bapak Ibu distribute horizontally ternyata benar jadi rapi jarak antar ininya pas gitu ya katakanlah sebentar saya mau menganimasikan lagi nanti mungkin ini yang dipertil saja kayak gini segini nah katakanlah saya mau ada animasi pergerakan dari 0 ke sini ke sana ke sana Bapak Ibu saya pakainya ini lagi insert kemudian shape kemudian yang garis yang lain ini tanpa ada panah klik saja katakanlah dari 0 kemudian ke sini yang ada titiknya itu biar pas gitu biar lurus biar pas lepaskan biar kontras saya mau pakai warna apa ya kalau kuning gak jadi lagi merah lah ya warna merah kemudian saya perbesar weightnya saya perbesar menjadi biar gede mungkin 6pt aja ya 6 point udah karena ini saya mau ditambahin lagi mungkin saya zoom terlebih dahulu Bapak Ibu kayak gini atau tidak perlu lah gak apa-apa kalau ini ini mana suka ya Bapak Ibu ini kreasi saja misalkan saya mau pakai yang shape lagi kemudian yang lingkaran lingkaran ini kalau kita bebas itu berupa ellipse Bapak Ibu ya ellipse kayak gini nah biar tidak ellipse maka kita apa namanya harus memecet tombol atau key yang shift tadi itu klik shift klik kayak gini nanti rapi kayak gini nah katakanlah saya mau butuh ini untuk dot sebelah sini kayak gini kemudian saya gak mau tag outline di close aja di outline-nya di no aja no outline klik kemudian no outline sudah kalau sudah ini mungkin warnanya yang lain saja mungkin biar kontras nah biru mungkin tag fill-nya biru sebentar lagi Bapak Ibu atau saya mau kayak gini aja deh nah tinggal nanti kita duplikat ini sama ini kita duplikat oh sebentar saya zoom dulu ini sudah keseleksi ini keseleksi tinggal kita kontrol mungkin biar bisa menduplikat kayak gini satu duplikat lagi dua duplikat lagi tiga nanti kita rapikan baik kalau sudah tinggal kita rapikan mungkin yang merah ini ujung kirinya taruh ke sini kemudian ujungnya ini taruh ke sini biru-birunya taruh ke sini yang merah ini juga sama ke sini ujungnya taruh ke atas birunya taruh ke atas ini ujung kiri taruh ke atas ujung ini taruh ke sini tarik birunya kita pindahkan ke sini nah kayak gitu saya menghendaki warna birunya itu di atasnya warna merah ini kayaknya terlalu lurus makanya mungkin saya ganti lagi ininya sebentar segini saja tak ganti lagi Bapak Ibu sini ini birunya saya menghendaki birunya di atasnya merah maka kita klik yang merah yang aktif klik biru dulu ini taruh klik kanan kemudian bring to front jadi nanti nanti ketika ini di atasnya termasuk juga yang ini bring to front klik kanan bring to front ini juga bring to front untuk memastikan saja biar ini tidak di bawah kayak gitu sehingga highlight warna titik ini muncul mungkin saya perbesar lagi perpanjang lagi nah segini mungkin cukup di sini oke kurang lebih ini gambarannya nah saya pengen memainkan animasinya katakala gini Bapak Ibu ini merah dari bawah muncul terlebih dahulu maka tinggal kita ke animation kita ke ini nih shape oh wipe oh wipe ternyata Bapak Ibu wipe banyak pilihan efek optionnya from left misalkan kayak gini oke kalau sudah nanti mungkin muncul biru ya birunya by zoom biru muncul setelah merah ini muncul maka birunya kita aktifkan klik after previous seperti itu Bapak Ibu atau biar munculnya agak berbarengan with previous juga boleh oke nah efeknya kan sama semuanya maka tinggal kita animation paint Bapak Ibu jadi ini klik ya kemudian mungkin saya animation paint kita buka oval apa straight connector sama oval nya kita klik kayak gini ya oh ternyata kalau kalau apa mau animation painter itu harus satu persatu Bapak Ibu jadi ini klik dulu ya kemudian animation painter kita klik ke sini kemudian saya mau painter yang ini jadi di copy ini Bapak Ibu ini nya efeknya kemudian animation painter ke biru yang ini yang merah ini kita klik mau kita copy animasinya klik yang animation painter kemudian klik yang ketiga yang biru ini kita klik animation painter klik juga ke yang biru yang setelusnya yang merah ke ini kita klik animation painter kita klik yang animation ini kemudian yang biru terakhir ini kita klik animation painter kita ke biru yang ini Seperti itu Bapak-Ibu. Nah, ternyata tadi stride connector-nya on click, harusnya itu after. After previous, ini juga after previous. Ovalnya mungkin with previous, stride-nya itu after previous. Ovalnya with previous. Nanti kita bisa otak-atik, Bapak-Ibu bisa rubah-rubah, tergantung selera. Ini Bapak-Ibu, misalkan kalau kita play sebentar. Kayak gini Bapak-Ibu, munculnya kayak gini. Munculnya seperti itu. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gitu Bapak-Ibu. Nah, saya juga mau menganimasikan si warna si ininya. Sebentar. Saya mau menganimasikan sumbunya, sumbu Y sama sumbu X, biar muncul dari kiri dan dari bawah. Dan seperti itu, maka kita kopikan, kita pastikan ke sini. Kayak gini. Kemudian, saya zoom out terlebih dahulu. Nah, karena panah yang vertikal mau muncul dari bawah, saya dorong ke bawah. Kalau panah yang dari ini mau muncul dari kiri, maka saya geser ke kiri. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk yang ketiga ini, transisinya harus dipilih. Jadi, disini saya pilihnya morph. Nah, jadinya seperti itu Bapak-Ibu. Dan morphnya saya pengennya cepat. Sehingga durasinya mungkin 0,75 saja. Kalau sudah, tinggal menganimasikan yang bilah-bilah ini. Bilah-bilah ini itu animasinya adalah, mungkin biar muncul dari bawah, mungkin. Nah, kayak gini nih Bapak-Ibu. Tapi jangan on click, tapi after ya. After ininya muncul. Maka berarti apa? After previous. Kemudian kita setting timingnya mungkin nanti. Kemudian kalau anggap saja sudah cocok, tinggal kita kopikan efeknya. Nah, klik yang warna kuning ini. Kemudian ke animation painter. Klik yang kedua. Animation painter lagi. Klik yang ketiga. Animation painter lagi. Klik yang keempat. Sehingga kalau kita coba preview kurang lebih seperti ini Bapak-Ibu. Ini dari slide sebelumnya. Kalau katalah kita sudah selesai menjelaskan ini Bapak-Ibu. Kemudian kita klik kayak gini. Mujudnya kayak gitu Bapak-Ibu. Cuma kan tadi karena by click, on click, maka si tabel itunya nggak muncul. Atau munculnya bagian akhir karena kita belum setting. Harusnya kan munculnya setelah putih ini muncul yang kuning. Kita ulangi lagi berarti. Nah, itu kalau kita tanpa melihat animation paint. Makanya animation paint ini sangat berguna untuk mengetahui mana yang lebih dahulu dari mana. Kayak gitu Bapak-Ibu. Sehingga sebaiknya kita aktifkan saja. Nah, dari sini kan ketahuan Bapak-Ibu. Oh, ini rectangle kan? Rectangle itu yang warna kuning itu. Ternyata ini bagian bawah. Ini harusnya bagian atas. Kita pindahkan saja. Caranya biar kita drag, klik semuanya. Klik yang rectangle 8 ini. Kemudian shift. Klik ke yang rectangle 11. Ini sudah keblok semua Bapak-Ibu. Saya mengendaki ini muncul setelah ini yang warna putih ini Bapak-Ibu. Maka tinggal kita tarik ke bawahnya yang warna putih. Lepaskan di situ. Sehingga mungkin kalau yang oval-oval ini butuh penjelasan sebentar. Sebentar Bapak-Ibu. Ini mungkin bukan yang ini, tapi ini di bawahnya. Nah, kayak gini Bapak-Ibu ya. Strike connector itu yang warna merah ini. Karena kenapa tidak saya munculkan after previous atau with previous? Karena ini kan biasanya kita menjelaskan apa terlebih dahulu. Kalau sudah menjelaskan apa-apa, tinggal kita memunculkan yang mungkin konektor yang warna merah ini sama dot-nya. Oke. Kita bisa coba sebentar. Nah, kayak gini. Mungkin saya dari awal dulu. Kalau kita klik, muncul kayak gini. Nah, muncul warna kuning-kuningnya. Bilah-bilah kuning. Lalu kita jelasin. Inilah misalkan diagram batang. Di sini data kata kalam. Sebaran prestasi siswa. Dilihat dari, misalkan ya, apa namanya, wilayahnya boleh ya. Asal sekolahnya juga boleh. Katakala seperti itu. Berapa, berapa, berapa. Nah, untuk lebih jelasnya, kurang lebih grafiknya kayak gini. Misalkan kayak gitu. Ini kita ngarang-ngarang saja. Beber ceritanya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang saya ceritakan di sini hanya seputar cara membuat animasinya saja. Oke. Seperti itu. Karena waktunya terus berjalan dan mau jam 4. Satu lagi yang belum kita pelajari. Jadi, maka mungkin ini saya sampai slide yang ketiga ini saja. Nah, sebenarnya kalau untuk membuat video dari slide ini, ada beberapa yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sebentar, karena di sini ada ad ini. Kebetulan saya di sini menginstall yang namanya editor Camtasia, Bapak Ibu. Nah, Camtasia itu sama PowerPoint itu sangat yang ngeling. Sehingga kalau saya klik record, nanti di-editnya lewat Camtasia. Hanya saja kan kita konteks dari pelatihan ini bukan Camtasia, melainkan Filmora, Bapak Ibu. Karena Camtasia lebih berat lagi dibandingkan dengan Filmora. Filmora itu yang paling ringan. Seperti itu. Maka saya tidak menggunakan ini, Bapak Ibu. Tapi menggunakan nanti bisa slide show. Kita bikin film dari sini. Outputnya berupa video. Kemudian, anggap saja masih mentah, mau kita tambahin nanti di edit-edit di bagian menggunakan FileMora. Seperti itu. Atau FileMora-nya kita bisa buka langsung, Bapak Ibu. Kemudian di situ ada opsi rekam layar, Bapak Ibu. Ada opsi rekam layar. Sehingga kita klik saja dari situ. Kemudian tinggal kita rekam layar. Sebelum kita masuk ke bagian yang namanya produksi video sama rekam layar atau menggunakan editing video, barangkali sampai di sini terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, monggo. Silakan. Dari Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menanyakan, mau diskusi, silakan. Saya izin minum-minum terlebih dahulu. Monggo. Apakah belum? Kalau belum mungkin saya langsung saja. Kita ke opsi pertama. Kita akan membuat video menggunakan di sini yang namanya slideshow, Bapak Ibu. Slideshow. Di sini ada play narration, use timing, show media control. Kalau use timing berarti ada timingnya. Play backslide and animation timing during your slideshow. Jadi ada play backslide-nya, ada timingnya. Kita mungkin bisa centang, bisa enggak centang. Ini mana suka saja. Katakanlah saya enggak pakai timing kayak gini. Kita pilih ke record slide, Bapak Ibu. Record slide. Di sini ada centang, use presenter view. Artinya biar nanti ada tampilan sebelum kita merekam, Bapak Ibu. Atau ada tools-tools yang bisa kita pakai. Kalau kita klik kayak gini, tanpa use itu, nanti enggak muncul ini, Bapak Ibu. Sebentar. Saya ulangi lagi. Katakanlah saya use presenter view, kemudian slideshow. Record from current slide. Atau record from beginning. Saran saya dari beginning saja. Manakala kita cuma dari sini, misalkan awalnya dari sini. Kalau current slide berarti yang slide pertama enggak kerekan, Bapak Ibu. Sehingga saya dari mendingan mengantisipasi. Saya yang salah ngeklik ini, maka tinggi flash ini. Saya pilih yang record from beginning, kayak gini. Nah, tampilan PowerPoint mungkin berbeda-beda. Kalau yang tampilan saya itu seperti ini, Bapak Ibu. Yang 2019-2016 juga kurang lebih kayak gini, kalau tidak salah. Nah, manakala berbeda, tidak masalah. Yang pasti bisa kok ya. Si slideshow ini dapat dipakai untuk membuat video, Bapak Ibu. Nah, ini batasan yang warna putih ini batasan yang akan terekam. Yang akan menjadikan sebuah video. Sedangkan yang di luar ini, itu kontrolnya, Bapak Ibu. Termasuk di sini ada pointer, kayak gini, laser pointer. Kemudian mungkin ada corat-coret, Bapak Ibu. Untuk corat-coret, kebetulan saya di sini pakai pen tab, jadi saya bisa corat-coret juga nanti ketika membuat video, atau ketika presentasi kayak gini. Misalnya kayak gini, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, atau highlight, misalkan di highlight kayak gini, bisa nanti ketika presentasi, atau pakai warna-warna yang lain. Ganti-ganti warnanya, Bapak Ibu, seperti ini. Saya close terlebih dahulu. Nah, ini tak hilangin terlebih dahulu. Sebentar. Ke home, kemudian ini tak pilih. Karena saya tidak mengendalik ini, Bapak Ibu, maka saya dilihat lebih dahulu. Nah, ini ya. Tak ulang lagi. Jadi dari slideshow, sambilnya animation, kemudian record slideshow. Kemudian settingannya, Bapak Ibu, disini ada settingan. Settingannya. Nah, settingannya itu untuk nyeting mikrofon sama kamera. Nah, saya di sini tidak bisa menggunakan kamera. Kenapa? Karena kameranya sedang dipakai untuk zoom. Jadi kalau saya klik ini, nanti terjadi error. Mungkin zoom saya malah jadi tidak ada ininya, Bu. Kalau saya tidak ikut zoom, kemudian saya pakai ini, saya bisa mengaktifkan ini. Nanti take on di sini gambarnya ada. Oh, ini juga masih ada highlight-nya, Bapak Ibu. Sebentar. Saya close dulu saja. Ternyata tadi highlight-nya masih ada. Nah, ini. Untung agak lumayan jeli matanya. Baik. Terakhir lagi, record slideshow. Kemudian settingannya. Ini untuk setting menggunakan mikrofon yang mana. Saya di sini pakai mikrofon USB PNP audio device. Kebetulan saya pakai ini. Mungkin nanti tampilan di layarnya, Bapak Ibu, berbeda-bedanya. Tergantung mikrofonnya. Atau capture input terminal. Kalau saya mau mengedaki suaranya dari yang diputar di komputer saya ini. Atau yang lainnya. Misalkan saya pakainya yang ini. Kemudian settingan untuk kameranya. Saya di sini ada UVC camera sama snap camera. Saya menggunakan UVC camera. Tapi ini lagi dipakai untuk zoom. Sehingga tidak bisa saya pakai di sini. Ini kalau saya klik tadi jadi error ininya, Bu. Tidak apa. Tidak muncul. Baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Sebentar. Anggap saja ini sudah-sudah, Bapak Ibu. Kita tinggal record. Record stopnya juga di sini. Seperti itu. Nah. Ingat, kadang-kadang kita kagok, diem, dan sebagainya. Ketika merekam. Dan nanti itulah perlunya yang namanya editor, Bapak Ibu. Perlunya yang namanya editor. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba record. Ada apa waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi belajaran IPA. Dan kita akan belajar tentang yang namanya Tata Surya. Tata Surya itu kita memiliki ada delapan planet. Awalnya sembilan planet. Awalnya sembilan planet. Cuma Pluto sejak tahun 2006 tidak menjadi planet lagi. Alasannya apa? Kemudian pada hari ini kita akan fokus belajar tentang yang namanya bumi. Mari kita belajar tentang bumi. Bumi dalam kondisi cuaca seperti ini ya. Ada dua macam angin yang mempengaruhi cuaca di Indonesia atau iklim di Indonesia. Yaitu angin muson. Ada angin muson barat. Ada angin muson timur. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Pembelajaran dari pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa prokesnya ya. 5 M-nya tetap dijaga. Wassalamualaikum lagi. Seperti itu misalkan Bapak-Ibu. Katakan ini yang terakhir ini. Saya mau kesalahan bicara ya Bapak-Ibu. Maka yang bener-bener akan dihapus ya Bapak-Ibu. Oke. Stop. Sudah. Tinggal kita close. Ya. Seperti itu. Kalau mau di preview tinggal di-replay aja di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Replay-nya Bapak-Ibu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi belajaran IPA. Dan kita akan belajar tentang yang namanya Tata Surya. Tata Surya itu kita memiliki ada 8 planet ya. Awalnya 9 planet nih. Awalnya 9 planet. Cuma Pluto sejak tahun 2006 tidak menjadi planet lagi. Alasannya apa? Misalkan ya. Kemudian pada hari ini kita akan fokus tentang yang namanya. Mari kita belajar tentang bumi. Bumi dalam kondisi cuaca seperti ini ya. Ada 2 macam angin yang mempengaruhi cuaca di Indonesia atau iklim di Indonesia. Yaitu angin muson. Ada angin muson barat. Ada angin muson timur. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Pembelajaran dari pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa prokesnya ya. 5 M-nya tetap dijaga. Wassalamualaikum lagi. Seperti itu misalkan Bapak Ibu. Katakanlah ini yang terakhir ini. Saya mau kesalahan bicara ya Bapak Ibu. Maka yang benar ini akan dihapus ya Bapak Ibu. Oke. Tadi kan yang terakhir ada kesalahan bicara ya Bapak Ibu ya. Karena kelupaan mungkin. Nah maka kan kita perlu edit. Perlu dihapus. Nah. Itu dia editornya. Banyak ya. Tadi yang seperti yang saya jelaskan di awal. Ada yang namanya Adobe. Ada Camtasia. Ada Filmora. Dan masih banyak yang lagi yang lainnya. Nah. Untuk konteks pelatihan kali ini. Kita akan mencoba menggunakan yang namanya Filmora. Bapak Ibu. Film editor video dari Wondershare. Baik. Ini saya close terlebih dahulu. Oke. Saya close. Kemudian agar ini bisa menjadi sebuah video. Maka pilihannya di sini ada file. Kemudian ya. Antara export atau save as. Bapak Ibu ini. Karena beda PowerPoint. Beda ininya. Kalau save as mungkin kayak gini. Saya coba dulu. Ini POP saya ininya. Kemudian cari yang video. Ada enggak? Oh ada ini MP4 tuh. MPEG4 video. MP4. Ini bisa tinggal. Kasih judul. Simpan. Atau saya coba-coba export. Di sini ada export. Kemudian di sini juga ada create video Bapak Ibu ini. Ada create video. Klik ini. Nah ini kan tadi sudah rekam. Makanya tidak perlu ya. Second spend on each slide saya belum paham ini Bapak Ibu. Karena saya jarang menggunakan ini. Mungkin saya nolakan saja. Nah tinggal create video Bapak Ibu. Jadi ada dua pilihan. Misalkan saya. Karena ini saya belum pernah nyoba ini. Saya coba ini aja. Nah kayak gini. Ini saya taruh di folder POPYPT. Kata kalah ini video contoh. Batch. Tiga enggak? Batch. Tiga. Baik. Saya save. Nah nanti di bawah itu ada prosesnya Bapak Ibu ya. Ada timingnya di sini. Nah lagi-lagi video itu membutuhkan resource komputer atau laptop yang besar. Semakin tinggi spesifikasi hardware komputer kita, semakin cepat prosesnya. Apalagi menggunakan yang namanya VGA desit atau VGA external ya Bapak Ibu ya. Semakin tinggi speknya, semakin cepat prosesnya. Ini untuk komputer yang saya pakai sekarang itu saya menggunakan RAM sampai 16GB Bapak Ibu. DDR4 yang versi yang terakhir itu DDR4. Sampai 16GB. Karena ini saya pakai memang sering dipakai untuk membuat video. Tetapi kalau minimal nih Bapak Ibu, minimal banget. Yang standar itu untuk membuat video itu pakai aplikasi apapun itu minimal 4GB Bapak Ibu. Syukur-syukur 8GB. Tapi kalau 4GB, kalau laptop atau keluaran baru kan biasanya 4GB. Kalau sekarang nih Bapak Ibu, yang 2020-2021 tuh kurang lebih minimal itu 4GB. Jadi insya Allah masih bisa memenuhi spesifikasinya. Kecuali laptop lama. Saya dulu pakai laptop tahun 2013, bawaannya cuma 2GB. Kemudian saya beli RAM lagi sampai 8GB Bapak Ibu. Cuma karena sering dipakai untuk editing video. Jadi cepat panas laptopnya Bapak Ibu. Jangan sesekali nggak masalah. Karena itu saya di sini pakainya komputer. Karena komputer secara ini lebih bandel. Untuk kinerja lebih bandel. Baik, sudah tidak ada. Artinya itu video kita tadi sudah jadi Bapak Ibu. Coba saya akan cek dulu ya. Sebentar. Ini saya stop share. Saya akan share ulang. Sebentar. Saya ke POP tadi. Sementara ini Bapak Ibu. Kita fullkan dulu. Saya akan share screen ulang mengenai hasil video tadi Bapak Ibu. Saya share screen ulang yang ini. Apakah sudah muncul tampilannya? Mohon responnya. Halo? Sudah muncul dari perangkat Bapak Ibu? Halo? Cek? Halo? Sudah muncul? Sudah nggak? Baik. Akan saya play ini sekarang. Saya fullkan lebih dahulu. Akan saya play hasil yang tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi ke belajaran IPA. Dan kita akan belajar tentang yang namanya Tata Surya. Tata Surya itu kita memiliki ada 8 planet. Awalnya 9 planet nih. Awalnya 9 planet. Cuma Pluto sejak tahun 2006 tidak menjadi planet lagi. Alasannya apa? Kemudian pada hari ini kita akan fokus belajar tentang yang namanya bumi. Mari kita belajar tentang bumi. Bumi dalam kondisi cuaca seperti ini ya. Ada 2 macam angin yang mempengaruhi cuaca di Indonesia atau iklim di Indonesia. Yaitu angin muson. Ada angin muson barat. Ada angin muson timur. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat pembelajaran dari pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum lagi. Seperti itu misalkan Bapak Ibu. Katakanlah ini yang terakhir ini saya mau salahkan. Nah ini kan perlu di-edit Bapak Ibu. Ini kan di luar skenario nih. Maka perlu kita edit. Ini juga tadi belum saya jelaskan. Anggap jadi ada penjelasannya. Harusnya sampai sana. Baik. Ini saya setelah lagi. Nah sekarang kita akan mencoba meng-editnya menggunakan aplikasi yang namanya Filmora. Sebentar saya buka dulu Filmora-nya. Nah karena biar enggak dobel-dobel, saya tadi browsernya tak close terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya mau close browser. Walaupun ini spek di komputer saya lumayan tinggi. Tapi kalau terlalu banyak nanti terlalu berat juga cara kerjanya ya. Baik. Sebentar. Filmora. Oh ini tak close dulu. Saya akan close dulu yang tidak perlu nih Bapak Ibu. Sebentar. Oh belum muncul. Lagi proses Bapak Ibu. Sebentar. Masih proses sih? Tak muncul. Saya akan share screen ulang. Apakah tampilan Filmora-nya sudah kelihatan dari situ Bapak Ibu? Mohon konfirmasinya. Sudah enggak? Sudah Pak. Sudah jelas. Nah ini tampilan awal Filmora-nya Bapak Ibu. Filmora 9. Kemarin saya share ke Bapak Ibu di grup mengenai installernya. Termasuk cara menginstalasinya. Insya Allah cara menginstalasinya lumayan mudah. Yang penting mengikuti step-by-step yang ada di file PDF-nya ini Bapak Ibu. Nah ini tampilan awal. Ini tampilan awal. Ini karena ada projek libali. Karena kemarin saya sudah membuat di sini. Kata-kala kita masih baru. Maka tinggal klik saja yang new project. Film-film atau video-video kekinian defaultnya itu 16 banding 9 atau widescreen Bapak Ibu. Resolusinya itu layar lebar. Makanya kalau misalkan tadi settingan kita di PowerPoint-nya masih 4x3 ya kayaknya agak sedikit. Harus ini dulu ya. Ada warna hitam di kanan-kirinya gitu Bapak Ibu. Nah kita kalau klik panah ini bisa banyak macam pilihannya untuk Instagram, untuk apa. Misalkan seperti itu. Nah saya pakai yang 16.9 karena tadi video yang dibuat menggunakan 16.9. Nanti new project. Nah tips dan sebagainya. Apa? Sorry. Yang ini libali ditunjukkan. Ini mana suka saja. Saya biarkan saja. Saya klik new project. Nah ini tampilan full filmoranya Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa yang harus kita kenalan terlebih dahulu. Nah ini biasanya kayak gini ada tips-tipsnya. Saya close saja. Ini namanya antarmuka atau istilahnya gambaran dari si aplikasinya. Baik sementara. Ini kayaknya di high-tech ya. Nah di sini nanti kita akan fokus ke beberapa area. Pertama area yang di sini Bapak Ibu di minimedia. Nah di sini itu nanti tempat video mentah kita. Termasuk mungkin audio juga. Rekaman suara ya. Atau video-video yang lain yang mau kita gabung-gabungkan. Kita taruhnya di sini nanti. Nah yang hitam ini karena belum ada contoh di timeline ini. Maka di sini itu warnanya hitam. Ini nanti akan menjadi previewnya ya. Setelah kita edit-edit. Nah yang bawah ini namanya timeline. Default yang paling bawah itu untuk suara. Kemudian yang ini satu ke atas nanti bisa banyak bertambah. Tambah ya bisa ditambah-tambah. Itu namanya timeline. Nah timeline itu cara kerjanya berdasarkan layer Bapak Ibu. Atau lapis-lapisan. Artinya apa? Semakin tinggi lapisannya, semakin di atas lapisannya. Itu semakin posisi dia di atas yang menumpukin. Ya menumpuk. Artinya apa? Bisa menutupi yang di bawahnya. Kalau kita taruh video di layer dua. Ya maka video di layer pertama bisa tertumpuk. Bisa tidak terlihat. Kecuali kita kecilkan ukuran yang di layar atasnya ya. Seperti itu. Itu nanti kita akan drag video yang di sini ke arah sini. Termasuk mungkin tambahan-tambahan video yang lainnya. Kemudian di sini ada audio, ada titel, transisi masih ada transisi juga. Ada efek, ada elemen, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu dapat kita manfaatkan. Terserah mau yang mana. Mungkin karena waktunya juga terbatas. Nanti kita hanya untuk import media. Kemudian mungkin tambahan audio back sound. Back sound ini Bapak Ibu biar ada pengiring di belakangnya. Biar enak. Kemudian titelnya, nanti mungkin muncul nama kita, atau muncul kalau YouTube mungkin like, share, atau subscribe. Bisa kan kayak gitu ya Pak Ibu. Nanti pakainya titel. Transisi bisa tambahan transisi atau transisinya tidak perlu. Karena tadi kita di PowerPoint sudah menggunakan transisi. Kalau ada tambahan video lain, mungkin perlu yang namanya transisi. Kalau perlu Bapak Ibu. Jadi itu mana suka. Termasuk efeknya. Karena tadi kita PowerPoint tidak perlu pakai efek-efek yang seperti ini. Baik, kita kembali ke sini. Kemudian tadi saya bilang di sini ada opsi mana ya. Ada kok saya agak sedikit lupa posisinya. Record nih Bapak Ibu. Record media nih. Nah di mana kala kita kesulitan di PowerPoint untuk membuat video dari tadi ya. Maka di sini bisa record media Bapak Ibu di sini ya. Record from webcam. Artinya webcam saya yang merekam ini. Merekam layar saya. Atau PC screen ya. PC screen. Seperti itu. Merekam. Nah kalau tadi Bapak Ibu kesulitan merekam membuat video dari PowerPoint. Tinggal kita record PC screen aja. Kayak gini. Diklik. Nah ini artinya layar inilah yang akan terekam Bapak Ibu. Tinggal kita nanti arahkan saja ke PowerPoint. Ke PowerPoint yang tadi. Tinggal kita fullkan seperti itu. Tinggal nanti setelah itu kita rekam. Baik. Nah nanti ini kendalanya di sini Bapak Ibu. Ada cara ininya untuk mengendalikannya. Misalkan speakernya pakai apa ya. Kemudian mikrofonnya pakai apa ya. Termasuk ukuran layar yang mau direkamnya seberapa. Seperti itu. Nah katakalah full screen ya. Full screen seperti itu nanti akan full ya. Seluruh layar akan direkam. Sehingga kalau kita play kayak gitu. Nah nanti bisa merekam semeluruh layarnya. Tinggal klik aja recording. Anggap aja ini kita sudah bisa. Maka saya close aja ini. Kembali lagi ke daerah sini. Ke apa namanya. Si drop. Copy ya. Copy file yang tadi. Hasil yang tadi saya taruh di sini. Saya drag saja drag and drop. Ditaruh di sini. Di copy. Di import. Ini sudah masuk Bapak Ibu. Katakalah saya butuh video lain ya. Atau butuh gambar lain. Ini bukan saya enggak punya stok yang warna green screen. Saya lupa naruhnya di mana. Sebentar. Ini ada meme sih sebenarnya. Tapi kayaknya tidak sesuai konteks. Baik mungkin ini aja deh. Contoh aja ini Bapak Ibu. Tapi ini bukan video tapi ini foto. Nah hanya untuk mencontohkan saja. Ini video kita yang tadi Bapak Ibu. Kemudian saya akan tarik atau drag ke timeline namanya. Nah kayak gini. Nah ini ada pertanyaan. Apakah fpsnya sesuai dengan tadi video kita. Atau disesuaikan dengan proyek kita. Proyek kita menggunakan 25 fps. Sedangkan video mentahan kita menggunakan 30 fps. Mau tetap ini atau itu. Saya mungkin mau tetap aja yang 30 fps. FPS itu frame per second Bapak Ibu. Tingkat kehalusan ini ya. Seperti itu. Makanya saya pilih yang ini saja. Oke. Sudah masuk Bapak Ibu yang tadi ini. Tinggal kita edit-edit. Katakalah disini. Enggak ada suara kan. Oke aslamu alik. Kan baru-baru dari situ. Maka tinggal kita potong saja. Kira-kira mulainya disini. Nah disini perhatikan disini itu ada simbol gunting. Ada simbol gunting. Guntingnya untuk memotong Bapak Ibu. Ini juga ada. Ini untuk crop. Ini untuk kecepatan atau kecepatannya. Ini untuk color turningnya. Nanti kita mungkin akan melakukan color turning. Yang disini. Cumpetkan yang ini. Kemudian ini untuk green scene. Green scene ini akan kita pakai nanti di yang videonya. Yang foto ini. Baik. Saya akan potong dulu. Tinggal klik saja. Atau control B. CTRL B. Itu juga sama. Kalau kita mau pakai keyboard. Control B. Ini akan terpotong Bapak Ibu. Sudah terpisah. Atau kita pakai ini saja. Tinggal diklik seperti ini. Sudah terpotong. Sudah terpisah. Baik. Ini kan tidak dikendaki. Tinggal kita delete saja. Klik kanan. Triple delete. Atau delete juga bisa. Sudah geser Bapak Ibu. Sehingga kalau kita play. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini. Kita kembali lagi belajaran IPA. Dan kita akan belajar tentang. Yang namanya. Tata surya. Tata surya itu. Kita memiliki. Ada delapan planet. Awalnya sembilan planet. Awalnya sembilan planet. Cuma Pluto. Sejak tahun 2006. Tidak menjadi planet lagi. Alasannya. Apa? Alasannya apa? Kan itu. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Alasannya. Karena ini saya tadi kelupaan. Delete lagi. Ini mau saya potong aja disini Bapak Ibu. Nah kayak gini. Sebentar. Alasannya. Lagi. Nah stop. Nah disini saya mau saya potong. Potong. Yang itu mau dibuang. Alasannya. Apa? Misalkan ya. Kemudian. Nah ini mungkin dipotong lagi. Klik. Potong. Ini tidak perlu. Klik kanan. Delete. Atau ripple delete. Nah. Kayak gitu Bapak Ibu. Sehingga hilang yang tadi. Sekian yang tadi. Pada hari ini kita akan fokus belajar tentang yang namanya bumi. Mari kita belajar tentang bumi. Bumi. Dalam kondisi cuaca seperti ini ya. Ada dua macam angin yang mempengaruhi cuaca di Indonesia. Atau iklim di Indonesia. Yaitu angin muson. Ada angin muson barat. Ada angin muson timur. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Pembelajaran dari pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa. Prokesnya ya. 5M-nya tetap dijaga. Cip. Nah ini kan tadi. Ketambahan ya Bapak Ibu ya. Ini saya potong saja. Tetapi scan yang paling belakang lagi. Saya mau dimasukkan. Walaupun tanpa ada suara lagi Bapak Ibu. Yang ini sebentar. Assalamualaikum lagi. Seperti itu misalkan Bapak Ibu. Katakanlah ini. Yang terakhir ini. Saya mau. Kesalahan. Bicara ya Bapak Ibu. Maka yang benerinya akan dihapus ini Bapak Ibu. Oke. Oke. Sebelumnya. Saya kesini dulu. Nah. Kayak gini. Tak potong lagi ini. Tak potong. Ini scan yang keliru. Saya buang. Ripple Delete. Klik kanan. Ripple Delete ini Bapak Ibu. Klik kanan. Tadi saya ulangi lagi. Terpotong ini. Di ininya. Di sini. Klik dulu. Klik kanan. Kemudian Ripple Delete. Sehingga dia akan tertarik ke kiri. Sehingga nanti setelah ini. 5M-nya tetap dijaga. Oke. Nah. Kayak gini. Kurang lebih gambarannya Bapak Ibu. Oke. Sudah selesai. Sekarang tinggal mungkin ada back sound-nya nih Bapak Ibu. Back sound-nya berarti kita ke audio. Ke audio. Kita bisa upload sendiri atau film stock yang ada di sini. Tinggal pilih yang mana. Katakanlah saya mau pakai yang sudah saya pakai ini. Ini ya. Kemudian saya klik. Gerak ke bawah. Nah. Kesini. Tentunya ini kan panjang banget tuh Bapak Ibu. Mentok di sini saya potong saja. Tinggal di gunting. Sarang guntingnya kalau tidak ada yang diaktifkan. Tidak bisa di gunting Bapak Ibu. Biar aktifkan terlebih dahulu. Biar bisa tergunting. Kalau tidak di gunting. Tidak bisa diaktifkan. Tidak bisa di gunting. Oke. Ini del saja. Nah. Biar nanti ketika endingnya itu halus. Kalau kita play kotipan. Tiba-tiba. Mati kan nggak enak. Maka tinggal kita atur-atur nanti tentang audionya ini. Yaitu misalkan di sini mengenai durasinya. Bapak Ibu bisa. Kemudian yang lainnya juga bisa mengenai efek suaranya. Itu nanti saja mungkin. Baik. Sebentar. Kita. Ini audio sudah. Anggap saja sudah. Kemudian. Suaranya kan mungkin terlalu besar. Bapak Ibu tinggal kita. Ini ada garis. Kita drag saja ke bawah. Nanti suaranya kecil. Oke. Sebelumnya akan mengecil. Kalau kita coba play dari depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi belajaran IPA. Dan kita akan belajar tentang. Kurang kencang suaranya. Yang namanya tata surya. Tata surya itu kita memiliki ada delapan. Oke. Katakanlah di sini sampai. Mas sebentar ya. Sebentar. Hop. Hop. Nah. Sampai di sini saya memunculkan tadi wajah saya ya. Bapak Ibu. Ini anggap saja video. Tapi bukan video sebenarnya. Sihat. Klik. Gerak. Di layer 2. Layer 2. Nah. Kan nutupin Bapak Ibu. Tuh. Nutupin. Kenapa? Karena posisi video yang warna hijau ini. Backgroundnya warna hijau. Di layer atasnya. Ya. Seperti di lapis Bapak Ibu. Jadi kalau semakin ke atas layernya. Yaitu posisinya di atasnya. Jika bisa menutupi video-video yang di belakangnya. Nah. Ini bisa kita. Apa namanya. Setting dulu. Misalkan ukurannya segini katakanlah. Tetapi tetap saja. Masih menutupi kan Bapak Ibu. Masih menutupi nih. Nah. Untungnya di sini saya menggunakan yang namanya green screen. Walaupun ini green screen-green screen-nya Bapak Ibu. Nggak asli green screen ya. Tapi menggunakan apa yang ada di zoom. Nah. Nanti kita akan menggunakan apa namanya otomasi untuk efek green screen ya Bapak Ibu. Di sini. Bagian ini. Gambar gini ya. Kalau kita ke sini nanti ada muncul tulisan green screen. Tinggal kita klik atau kita drag ya ke sini. Ya. Klik aja bisa. Nah. Ini kan sudah hilang hijaunya. Cuma kan belum match mungkin dengan warna belakangnya. Biar match kita klik tanda drop ini ya. Pipet ini. Klik kemudian kita arahkan ke warna hijau ini. Nanti akan bersih Bapak Ibu tuh. Hilangnya bersih. Tinggal kalau terlalu ini apa kita bisa setting ada bayangan, ada apa, dan sebagainya di sini. Misalkan saya ada drop shadow-nya misalkan saja. Kayak gitu. Nanti bisa kita setting-setting juga. Nah. Kok nggak bisa Pak? Karena belum disentang. Harus disentang terlebih dahulu. Ini belakangnya ada bayangannya Bapak Ibu. Jadi seolah-olah kayak tiga dimensi. Jadi tadi kalau sebelum kita atur green screen-nya yang ini menggunakan ini, warna hijaunya mengganggu di sini Bapak Ibu. Bisa menutupi tulisan. Dengan adanya menghilangkan green screen ini, maka kita bisa tidak tertutupin ya ininya. Baik. Mungkin saya coba play dari sini. Oke. Oke. Pada pelajar tentang bumi. Nah. Apa ini video lagi menjelaskan Bapak Ibu. Ada dua macam angin yang mempengaruhi. Itu mungkin yang perlu lagi. Ini deh. Ketika dia muncul. Muncul lama lagi Bapak Ibu. Muncul lama. Jadi saya akan menggunakan titel. Titel ini yang sudah ada stoknya. Kemudian saya akan nyoba yang ini atau yang mana ya. Agak bingung juga nih. Mungkin yang lower touch saja deh. Karena akan menunjukkan identitas. Seandainya di sini ada tanda kayak panah, itu artinya belum di-download Bapak Ibu. Kalau yang ini berarti sudah di-download. Sudah termasuk input di aplikasinya. Misalkan saya mau pakai yang ini, tinggal di-drag. Katakanlah saya mau muncul di mana ya. Di sini. Boleh. Di atas ini juga boleh. Saya munculnya di sini saja. Nah. Kayak gini Bapak Ibu. Tinggal kita aktifkan ini. Double-klik bisa. Double-klik di sini bisa. Nah muncul ya. Bisa ganti nama di sini. Bisa ganti nama di sebelah sini. Katakanlah ini nama saya. Seperti TEN di YouTube-nya. Ragil Pia misalkan. Kayak gini ya. Boleh kita rubah-rubah juga. Apa namanya? Warnanya. Atau jenis font-nya. Karena saya tadi sukanya Nexa. Ada nggak Nexa di sini? Coba. Nexa. Oh ada di Nexa. Nexa Bob ada. Nah saya sukanya Nexa Bob. Nah nanti kayak gini Bapak Ibu. Tampilannya. Tidak menjadi paret lagi. Pada hari ini kita akan fokus belajar tentang yang namanya. Nah itu muncul nama. Nah tentunya mungkin muncul nama ketika. Apa namanya. Wajah kita muncul. Nanti kita bisa main-main transisi lagi ya. Bisa untuk video-video yang lainnya. Atau perpotongan antar ininya ya. Untuk transisi itu perpotongan antar ini biasanya. Antar bagiannya ya. Bisa nggak dicoba. Kalau nggak bisa ya. Di sini misalkan. Nah kayak gini Bapak Ibu. Keluarnya kayak gitu ya. Jadi mungkin saya perlu perpanjang dulu. Kalau saya memperpanjangnya sampai ada tanda panah kayak gini. Kembali kita tarik. Nah ini untuk timing waktunya biar lebih panjang. Mungkin terlalu panjang. Segini aja deh. Nah kayak gini. Di kondisi cuaca seperti ini ya. Ada bumi. Dalam kondisi cuaca seperti ini ya. Ada dua macam angin yang mempengaruhi cuaca di Indonesia. Atau di Indonesia. Baik. Pertanggala ini sudah siap. Sudah oke. Tinggal kita ekspor Bapak Ibu. Ekspor di atas nih. Di tengah-tengah atas. Jangan lupa Bapak Ibu untuk di-save terlebih dahulu. Biar nanti antisipasi materialistik atau apa. Klub belum beli save. Aduh ini sudah repot-repot. Belum beli save. Sebaiknya kita kontrol S atau save. File save. Save project. Kontrol S gitu aja. Nanti projek terserah mau di-tiri. Siapa disimpan di mana. Katakanlah di sini saya oke aja. Oke. Sudah disimpan ada VF Project 1. Ini timing waktu. Waktu videonya 1 menit 2 detik ya. Kemudian kita ekspor. Klik ekspor. Mau di mana. Saya ini apa. Fuler yang mana. Saya mau taruh di DMKBM2122. POP-YPT. Ini video oke. BATS 3 misalkan ya. Untuk penanda saja. Ini settingan-settingan. Size-nya sekitar 60 MB. Enable GPU accelerated video encoding. Ini kalau komputer kita, laptop kita ada GPU-nya ya. Kalau nggak ada, ini nggak bisa di-klik. Tujuannya apa untuk mempercepat rendering-nya Bapak Ibu. Rendering itu semacam menyatukan bagian-bagian ini, aset-aset video ini menjadi video utuh yang jadi gitu Bapak Ibu. Saya menggunakan default MP4 saja. Walaupun ini banyak pilihan. Seperti itu. Dan di lokal. Saya pacang ini Bapak Ibu. Kalau mau ke YouTube langsung bisa. Vimeo DVD juga bisa. Cuma ini saya lantai-nya lewat lokal saja. Disimpan di sini. Saya ekspor. Nanti ini ada progres rendering-nya Bapak Ibu. Sekali lagi, tergantung hardware kita. Apakah bisa memperproses dengan cepat atau nggak. Tadi ada enable GPU extracted-nya diaktifkan. Artinya untuk mempercepat. GPU extracted-nya untuk mempercepat proses rendering ini. Kita tunggu. Mungkin ada beberapa saat lagi sudah selesai. Waktu kita mepet banget. Bapak Ibu sebelum jam 4. Sebentar lagi kita selesai. Baik, sebentar. Ini kita tunggu terlebih dahulu tentang yang ini. Rendering-nya. Time remaining-nya estimasinya 11 detik lagi. 10 detik. Ini kedatangan naik turun tergantung yang disatukan ini banyak atau sedikit. Efeknya besar atau kecil. Oke, sudah selesai. Saya close saja. Saya close lagi. Karena ini sudah selesai. Saya close saja. Karena ini nanti mengganggu kinerja komputer saya juga. Ini sudah selesai. Sudah disimpan juga. Saya close. Oke, sebentar. Oke, sip. Saya akan share screen ulang. Atau saya langsung ke hasilnya saja. Di play ini Bapak Ibu. Sebentar tadi video OKBATS 3. Ternyata 27 MB. Sebentar. Ini saya memunculkan hasilnya. Oh, belum muncul. Oh, ini sudah. Baik. Baik, sudah muncul ini Bapak Ibu. Hasil yang tadi. Setelah kita edit di film ora. Saya fullkan saja terlebih dahulu. Saya akan play. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah ada backstone-nya, Bapak Ibu. Hari ini kita kembali lagi belajaran IPA. Dan kita akan belajar tentang yang namanya Tata Surya. Tata Surya itu kita memiliki ada 8 planet. Awalnya 9 planet nih. Awalnya 9 planet. Cuma Pluto sejak tahun 2006 tidak menjadi planet lagi. Pada hari ini kita akan fokus belajar tentang yang namanya Bumi. Mari kita belajar tentang Bumi. Bumi dalam kondisi cuaca seperti ini. Ada 2 macam angin yang mempengaruhi cuaca di Indonesia. Atau ikan Indonesia. Yaitu angin muson. Ada angin muson barat. Ada angin muson imur. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat pembelajaran dari pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa progresnya ya. 5 M-nya tetap menjaga. Oke, sudah selesai videonya. Dan saya rasa cukup dari saya Bapak-Ibu. Apa namanya pelatihan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat Ibu Bapak semua. Dari 5 SMP ini, ada SMP Muhammadiyah Purwokerto, SMP 1 Soekaraja, SMP 2 Soekaraja, SMP 2 Purwokerto, dan SMP 1 Aji Barang. Nah, harusnya ini ada Pak Arifin. Cuma mungkin Pak Arifin belum masuk. Baik, kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan mengenai pelatihan selama 3 hari ini ke Pak Bebio. Kemarin ada pertemuan GWE oleh Ibu Hida dan Ibu Lulu selama 2 hari. Dan hari ketiga mengenai pembuatan video pembelajaran oleh saya. Nah, kami tentunya masih jauh dari sempurna Bapak-Ibu. Tapi walaupun seperti itu, harapan kami semoga apa yang kami share ke Bapak-Ibu bermanfaat dan dapat dipakai oleh Bapak-Ibu dalam kegiatan KBM-nya sehari-hari. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah, karena ini proyek pelatihan Bapak-Ibu atau workshop, tentunya dibutuhkan sebuah output-nya atau outcome-nya, yaitu berupa produknya. Nah, untuk video ini, video pembelajaran ini, nanti penugasannya ada dua macam. Pertama itu berupa file foto dari storyboard, Bapak-Ibu, yang dibuat menggunakan PowerCoin latihan kita. Tapi kalau Bapak-Ibu mau pakai yang lain, silakan. Kemudian yang kedua adalah berupa output videonya. Saya tidak membatasi waktunya berapa lama durasi videonya. Yang penting ada efek-efek transisi, ada animasi, kemudian ada mungkin titel, ada back sound. Seperti itu Bapak-Ibu. Dan seperti yang kita latih, apa, latihan menggunakan PowerCoin, ya harapan saya juga Bapak-Ibu bisa membuat video ini menggunakan PowerCoin. Mengenai, apa namanya, deadline kita samakan dengan yang hari kemarin. Ini Bapak-Ibu bagaimana? Monggo, barangkali mau ngasih pendapat atau masukan atau saran, silakan. Sambil waktu, nih, Thomas. Kalau yang, apa? Hari pertama itu hari Senin. Hari Senin. Yang hari kedua, Senin juga. Kalau bisa minggu depan, gitu. Minggu depan kan hari apa? Semuanya minggu depan, gitu. Pokoknya dikumpulkan minggu depan, gitu. Iya. Kan gini, kalau saya pribadi tidak mengharuskan Bapak-Ibu yang gimana, gimana, gimana. Yang penting, apa namanya, mencoba, berlatih, apapun hasilnya, oke lah. Seperti, ya, Bapak, gitu ya. Kayak gitu. Saya tidak melihat hasilnya, tapi lihat prosesnya, Bapak-Ibu. Yang penting nanti ketika Bapak-Ibu mencoba, ada kesulitan, silakan konsultasi dengan saya. Jangan, apa namanya, ragu-ragu, Bapak-Ibu, untuk konsultasi dengan saya ketika mengalami kesulitan. Dan berapa saya, setelah beberapa hari ke depan, nanti ada outcome-nya berubah produk video dan si storyboard ini, gitu. Kalau mengenai deadline, saya belum tidak bisa memastikan kapan deadline-nya, Bapak-Ibu. Yang pasti, kalau menghadapi minggu depan, ini mau ngomongin minggu depan. Cuma, kayaknya, ini kayaknya, Bapak-Ibu, kan kita pelatihannya ada batas waktunya, Bapak-Ibu. Jadi, nanti lain GWE sama video juga, ada yang admin GWE, kemudian yang kepala sekolah, kalau nggak salah. Nah, itu kan ada batas waktunya sampai kapan. Ya, minggu depan lah, kalau kita hari ketiga, kalau hari pertama, hari Senin, mungkin hari ketiga, ya hari Rabu, Bapak-Ibu. Seperti itu. Semuanya hari Rabu. Nggak tahu kalau yang Bu Ibu dulu, Pak. Semuanya hari Rabu. Ya, Bu Erni, ya. Kan yang hari pertama kan katanya hari Senin, makanya yang ini hari Rabu, gitu, Bapak-Ibu. Semuanya hari Rabu, gitu. Hari pertama, hari kedua, saya nggak bisa memutuskan, Bapak-Ibu. Cuma kalau yang hari ketiga, yang video ini, oke deh. Karena hari pertama tadi katanya hari Senin, yaudah hari tabu saja, kayak gitu. Yang pasti nggak mau membabani, Bapak-Ibu, nggak. Yang penting, Bapak-Ibu, enjoy saja, mengerjakannya, ada kesulitan, silakan konsultasi. Oke, dan karena, apa namanya, sekali lagi, ini judulnya workshop, apa, atau pelatihan, tentunya diharapkan ada outcome-nya, produknya apa. Karena ini akan menjadi evident kami juga, ya, yang akan dilaporkan oleh yayasan ke, apa namanya, ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu, Bapak-Ibu. Oke, seperti itu, nanti, apa namanya, video backup ini akan saya share ke Bapak-Ibu, biar, apa namanya, saya simpan juga sebagai portfolio saya, nanti saya taruh di YouTube, Bapak-Ibu. Nanti saya settingnya mungkin di awal-awal masih, apa namanya, tidak publik, seperti itu. Video rekamannya oke, saya cek WI ini dulu, sebentar. Sebentar lagi, Bapak-Ibu. Datar hadir, jangan lupa untuk diisi. Kemudian, sebentar. Ada pertanyaan, enggak, nih. Kayaknya tidak ada, tidak ada. Kemudian, untuk 365, saya punyanya yang, ini, Bapak-Ibu, apa, yang 2019. Hanya saja file-nya lumayan besar. Berapa giga gitu, Bapak-Ibu. Jadi, kayaknya agak berat juga kalau download. Kalau bisa sih, ngopi aja. Mungkin kalau mau, pas saya ke sekolah, mungkin ngopi aja, enggak apa-apa. Saya juga ikut PTM, hari Senin sampai hari Kamis, Bapak-Ibu. Mungkin misalkan butuh yang ini, installer, ofis yang 2019 ke sini, atau bahkan yang 2021. Kalau mau ngopi, mungkin sebaiknya ngopi saja, Bapak-Ibu, ke sekolah. Karena kalau download, sekitar 3 giga atau berapa itu, installernya. Saya juga upload-nya agak berat, Bapak-Ibu, download juga agak berat. Kayak gitu, enggak. Baik, ada pertanyaan lagi, atau ada tanggapan, atau ada masukan, silakan sebelum saya kelas ini. Terima kasih, Bapak-Ibu, atas kesediaannya mengikuti pelatihan ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat untuk Bapak-Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.